udah mulai tau udah mulai udah mulai mulai belum kamu jangan dari bawah pegelong jadi ganggel aja halo halo semuanya udah mulai ya ada yang komen hai eh kecilin mah nama aku lagi nonton aku halo semuanya kalian udah mandi belum? oh gak enak ini handphonenya ditaruh disini gak enak gak mau gak mau ketinggian eh eh sorry ya guys gimana nih udah betul belum? nah pintar mama udah aku udah mandi semuanya aku jadi telat gara-gara tadi aku kan pulang latihan terus aku mandi dulu maghrib kalian lagi makan ah pecenya SOO seriusan aku belum liat eh halo semuanya eh halo semuanya kalian apa kabar? gimana nih kita pengen ngapain nih? ngobrol aja ya beneran SOO coba liat mah nyarinya dimana? di website JKT48 wah makasih ya besok kita ngobrol gak di video callnya boleh tuh kak mau warnai samaan oh iya dong samaan untuk showroom aku warna kone sebelum besok hari tanggal 11 Maret kita warna apa nih? kone aku gak suka kuning siapa dalam mobil? oh Shen Xiao dalam mobil ayo wih iasik oh for real i am sediem kalo semuanya kakak kakak biru kayak baju aku liatin bajunya baju apa kakak? liat baju aku belakangnya ada muka aku lagi guys hbi mau pegangin kakak mau pegangin nggak usah emang hbi nanti kayak gini guys eh gimana sih? eh beretek udah sekarang muter eh nyangkut loh malah mati lagi anuannya udah kalian tahu lah muka aku udah ribet banget deh Oke harus menemukan posisi yang tewek gitu loh ntar dulu guys merosot nih elah kisha aku sedih sebenernya kamu pergi aku nggak kemana-mana eh kalian udah liat belum video ini anak agak kasih Suka baik banget ajakin aku sama Umeh sama Fanny eh sedih ya pas take video juga kayak sedih seneng juga tapi diajak kasih Suka kok nahan ketawa sih itu nggak nahan ketawa loh bener-bener deh iyalah gitu shot ya si Umeh tadi aku ketemu Umeh di teater ah seriusan ke nahan ketawa eh seriusan aku nggak nahan ketawa seriusan-seriusan aku nggak nahan ketawa kalau semuanya nahan air mata ya enggak 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 nahan air mata juga see you besok kita ngobrol apa sih nih tanganmu merah kenapa Hai mana yang merah Hai ini ya ke begini lipstick tadi di sini sini ya wah sebentar deh guys bentar gimana dong miring mukaku iyalah aku abis mandi cantik kemarin kenapa nangis eh kalian tadi eh waktu itu ada yang nonton pajama drive ini nggak pajama drive offline yang terakhir kemarin itu kalian lihat mama aku tidak ya Allah nangis bercucuran air mata aku kayak mama jangan nangis dong aku jadi pengen nangis juga ya ya nangis lah ngeliat kakak nangis mama nangis nah mama dulu nih nangis aku jadi nangis emang gitu ya iya oh iya mama nangis soalnya ngeliat pak komari pak komari nangis mama aku sama bapaknya kak Feby ini jadi udah gitu kan dia nangis dia nggak bawa tisu kan mama kasihan terus jadi mama kasih tisu gitu ke pak komari nangis terus yang ini pak gitu tapi dia sambil nangis kan mama jadi makin ikut nangis itu orang tua aku liat tadi nangis tuh orang tua terus udah gitu kan pas yang kakak ke pinggir kan aku mama nangis kan ada kak Feby sama kakak juga kan sama kak Fanny sama kak Fanny kan terus kan mama tuh kan diri kan sama bapaknya kak Feby kan mama tuh buahnya pengen nop gitu terus mama langsung gini eh nggak boleh deh kayaknya ya nggak ada aku malu ya kesel lah aku marah aku ngapain sih mama ya mama langsung gitu eh kayaknya nggak boleh deh ya nggak boleh lah itu aja aku udah ini ini sebagai orang tua itu kan aku ngobrol-ngobrol kan sama bapaknya kak Feby juga kan ya apa sih yang dia menceritakan perjuangannya kak Feby itu dari gen 4 gitu kan terus baru baru akhirnya baru masuk di gen 7 jadi itu yang kita tuh yang bukannya kebawah suasana sih jadi kayak lebih yang itu kebawah suasana lah bukan bukan kebawah suasana jadi kayak kita tuh kayak apa sih menghargai perjuangan kalian terus tapi tiba-tiba kan yang harus stop dengan mimpi kalian tuh cuma segitu doang oh dihentikan ya mimpinya halo apa-apa udah halo chill aja chill udah iya gitu mama aku nangis kaya mampu berdiri gitu aku kayak stop mama stop mama aku kayak kalo orang-orang liat kan malu gitu ya tapi akhirnya mama aku gituin mama aku terus siapa tuh yang waktu itu ada kalo gak salah juga yang belakang sampe nengok-nengok ke belakang apa sih apa sih gitu tapi gak tau dia bilang lagi terus apa gak lantut tolong klarifikasinya yang kepeset iya ntar mama aku lagi nelpon iya ya oke ya udah cepetan pulang ini ditungguin kakak nih tante kuluk-kuluk nih oh mama aku lagi telponin sama kakaknya ini mereka eh agnes agnes baru baca ada yang nge-spil agnes agnes terjerembab terjatuh terus udah gitu malah anak-anak ini malah ninggalin ya ampun ih pada tega emang iyalah lagi yang pikir kelihatan setan kan deket pohon mangga iya kan disini gak iya gak bisa lah kan iya nolah jadi aku mau nganterin rumahnya ke pagar kan terus abis itu mama aku lagi kita jalan bertiga di halaman jalan ke pagar terus itu kan abis hujan kan itu kan abis hujan terus aku teriak gitu kan gitu kan aku pikir asofi lo ngasihatan udah jam berapa tau udah setengah sebelas kan udah setengah sebelas malem mereka bukannya nolongin aku megahin aku atau ngebangunin aku atau apa gitu kan ah tante kenapa ah gitu gitu enggak dong mereka malah kabur mereka tuh asli aku pikir ngasihatan soalnya kayak memang lagi hening gitu eh lagi ngobrol malem-malem sepi terus mama aku teriak keren mama parah banget ya parah asli mereka berdua ume duluan yang lari loh aku jadi yang ikut aja apa sih me mereka parah parah habis sih jangan kasih jajan oh iya kepleset mangga you know pohon mangga manganya jatoh dimakan sama si talong itu kan tante kebanyakan halus sih itu katanya halo mama kebanyakan iya 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 bener juga oh iya lanjut yang tadi si papanya Kak Feby iya terus dia nangis gitu kan dia kan ceritanya bapak satu-satunya yang lagi nonton gitu kan ada bapaknya Caitlyn itu datengnya di belakangan oh ngurusin anaknya kayaknya eh 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 Caitlyn itu kan yang kakak beradik kan iya dia datengnya belakangan nah mamanya itu tuh dari awal udah dateng tuh udah minta tisu dulu jadi mama tuh kemarin tuh saat-saatnya membuat tisu gila gak sih keren banget gak terus udah gitu tuh jadi mama tuh yang ngebagin tisu gitu ke ibunya pada belum pada belum mulai gitu kan ah ada mau tisu ada mau tisu gitu terus udah tuh eh apa namanya yang mamanya si si Abel sama Caitlyn itu juga nangis tapi yang paling ngena itu kan yang bapaknya si Kak Fedy tuh sih karena mama berpikir mestinya ya namanya biasanya itu kan bapak-bapak apalagi cowok gitu kan ya sampe nangis gitu ya biasanya lebih bisa lebih bisa mengontrol dan memendam emosi kan ini tuh sampe nangisnya sampe kejer sampe kejer loh kesian deh udah deh tuh mama juga kejer banget ya iyalah ya gimana sih kak perasaannya kak waktu itu kemarin tuh kan dibilanginnya itu kan soalnya kan itu orang tua nonton terakhir kalian apa show gitu kan so sad jadi tuh dari dari belum mulai aja dari yang kalian masuk terus yang gini tuh kak yang yang gitu kan semangat yang selalu ada dan tidak pernah habis itu tuh mama tuh udah gak kuat mama udah bilang sama mamanya si puel kan aduh aku tuh gak kuat deh gitu nah terus tuh ada lagi mamanya puel sebelum selesai show keluar deh dia udah keluar duluan kan mau pikir kenapa gitu kan ya terus mama ketemu lagi tuh di luar terus dia dia ternyata dia tuh nangis tapi dia gak kepengen puel ngeliat dia nangis aduh kenapa sih orang tua kayak gitu sedih deh aku jadinya kenapa orang tua kayak kayak gitu aku sedih kan kayak perjuangan anak-anaknya gitu loh kayak lebih yang karena kan ya kita harus ngakuin emang kalian itu kan berhenti dari JKT48 itu kan bukan karena kemauan kalian sendiri jadi emang di stopnya itu kan bener-bener dari yang kalian tuh yang lagi semangat-semangatnya membara-membaranya disana gitu kan jadi tuh ya ya gitu gitu kayak kayak apa sih kayaknya itu yang oh kok cuma segini aja gitu loh nangis bos nangis nih lagi oh sedih banget respect untuk tante logika udah Agnes aja namanya Agnes logika-logika guys ganggu dengerin kalau gak ada logikanya saya aduh kenapa sih guys kalian jangan nangis ya semuanya jadi Keisha itu ya guys Keisha tuh suka kayak gituin aku gitu loh eh ngapain sih nangis ngapain sih nangis ih ngapain sih gitu kalian tau gak guys dia itu yang nangisnya kejar banget sampe sampe kepalanya pusing sampe dia tuh kan dia gak bisa ngebuang ingus kan iya gak bisa buang ingus eh maaf ya kalo jorok eh jorok mas hahaha jadi dia tuh kan gak bisa kan jadi dia tuh yang sampe kepalanya pusing jadi harus sampe harus minum obat gitu deh karena dia gak bisa mengeluarkan Keisha itu tipe segala sinus lagi iya Keisha itu bukan tipe orang yang gampang mencurahkan emosinya gitu loh kan orangnya you know kan chill eye kan chill aja lah kenapa sih kenapa masih menangis gitu kenapa tidak tertawa jadi gitu deh sedih sih sedih banget lah pasti terus aku tuh sampe gak enak gitu sama yang di depan-depan aku kan orang tua kan duduknya dibelakang kan terus mau tuh pengen teriak gitu kan anakku iya aku mulai kayak aku pulang duluan ya guys semuanya assalamualaikum malu aku kamu mau mengeri ah keke gitu kan i love you eh sumpah kalo kayak gitu aku ke belakang langsung kenapa kayak saya ke belakang malu kak mamaku kayak gitu iya kamu gak ngeliat puel puel aja kan mangil-manggilin maknya terus iya tapi kalo aku kalo kamu malah balik banget iya kalo aku iya aku ngeliatin mama aku halo gitu aku gituin lagi emang nih aduh besok teriak aja tante pas encore eh besok encorenya apa ya seru banget jatuhnya gak nangis tan hmmm lebih pedih ngeliat anak lagi less show daripada jatoh tadi hahaha aduh kaki kan udah aku diri iya itu kakak yang terlakin terus aku bilang apa oh iya makasih aku ngeliat dirimu pake atasan dan bawahan suit jela kotak-kotak emang emang itu dia mama tau iya kan keren terus terserah orang lagi muda kayak gitu iya mama yakin itu dia coba jawab benarkah itu anda jeh guys kalian yang dapet tiket offline gak besok iya pasti seru terus udah gitu mama ngeliat yang berambut biru udah ada belum dia ada dia ada iya gapapa kenapa minta maaf weh santai aja iya gak bisa nonton teater gak apa-apa nanti semoga gak bisa nonton teater ya tapi udah gak ada aku ada nanti bukan nonton teater ya guys kalo mau nonton performa case nya ngeliat saya di stage amin ya Allah amin ya Allah oh oh kayak gitu akademi terima kasih oke akademi arigato gitu ya apa gimana aku di luar kota jadi gak bisa dateng gak apa-apa kalian harus minta maaf emang namanya bapaknya Feby itu kok real? beneran? gak tau udah gak usah diomongin mama kita gak kenal abis kan dibilangin bapak kota gak kenal loh maaf ya Kak Feby udah kisya bikin single pengen dong pengen dong ayo ayo produsenya produsenya oh Ari Lasso ha? siapa Ari Lasso? oh Ari Lasso gitu ya apa ini? oh bapak komar namanya mau tambahin lagi ini apa nih? ini marshmallow nih iya uci banget tau aja Kisya suka marshmallow makasih marshmallow dibakar enak tan aku kira itu suami tante sentik banget Kisya udah mandi? belum guys aku udah mandi jadi aku mau kasih tau aku udah mandi aku abis pulang latihan minta buatin sama kan Adila aja tante malu tau eh kalian udah nonton belum? videonya itu yang Anotaga aku tadi nonton nonton yang dipost di instagramnya Kak Siska aku nangis aku sedih tapi aku bangga aku bangga aku bangga banget sama Kisya tapi sedih banget sih oke oh udah oh belum nanti ya oh udah oh belum udah gue cengeng bet nontonnya ayo coba menurut kalian macam apa itu videonya? keren atau bagaimana? ya keren lah sedih ya itu sangat menyentuh ya videonya pas bikin juga kita ini tau apa kayak udah guys gue usah take lagi guys ini udah banget sangat emosional gitu kata Kak Siska kalau kita take lagi pasti gak akan saya emosional ini gitu terus itu apa sih cerita dibalik itu? dibalik itu? bentar aja Kak Siska aja yang cerita oh itu Kak Siska yang cerita? ya gak tau nanti melangkahi lagi oh gitu yes kitanya sedih Kesya nahan ketawa hei guys itu gak nahan ketawa ya itu aku gak nahan ketawa Kesya ngacangin Kesya ngacangin Siska ya abis aku baca kort guys sumpah aku baca kort soalnya aku gak belum hafal karena kan Kasiska ajakinnya minus berapa? minus satu hari jadi jadi lusa kemarin ya? iya lusa dia chat aku terus abis itu besokannya langsung buat videonya nahan kentut lagi betul oh udah betul sekali enggak lah izin gak dengerin ya kenapa izin gak apa-apa lah santai oh masih di Gramet ini yang terakhir ya ada C minor gak? gak ada C minor dari pertama Kesya dikasih tau lagunya apa dia langsung ngomong gini sama aku gimana Kak lagunya? aman mah gak ada C minor aman gak ada C minor oke shalat dulu ya silahkan Kak kalau Kesya tadi udah eh Isa weh oh iya Isa ya Isanya belum berapa tik? eh gak boleh cerita bentar aja Al si suka aja kalau misalnya dia pengen cerita izin besok eh parah banget enggak apa-apa parah banget sih pas syuting KK belum mandi itu Kesya syuting itu dia paginya itu dia abis nemenin bus bus naik naik kuda udah dulu itu gak menjawab loh mah udah udah mandi artinya paginya mandi sih? gemut apa tadi? gak mau tau sampe ih besok pagi aku kan mau ada kan gitu VC dulu gak sih? ada uang kol VC VC C minor emang kayak gimana kayak gitu kan yang jari tengahnya yang jari tengahnya udah itu jari tengahnya gak diangkat ah cuman kayak B minor tapi di fra 3 ya kan? gak angkat jari tengah ini bukan SR terakhir kan terakhirlah kak kan besok dia udah harus melepas embel-embel menjadi Keisha aja Keisha Ramadhani Keisha Jenner bye everybody apa ya apa ya username aku nanti profile picture ku apa ya nanti bio instagram ku apa ya nanti bio instagram ku apa ya nanti nonton live show academy gak aku sudah mempersiapkan tiket CGV siapa yang nonton si Jivi? tapi mama aku juga nonton sama Oma Oma juga nonton kalian di studio berapa? hati-hati kak panzer apa nih aku lagi baca ayo pikirin dari sekarang itu gantinya kapan ya? apa malemnya? atau besoknya? atau gimana? hmm jadi nanti kalian akan melihat sasmet ku dengan nama yang berbeda iya aku juga gak dapet yang satin kok lagi pula kayaknya gak ada bedanya seruan yang rame-rame gak sih? ya feelnya lebih dapet mas tapi ya sama-sama seru sih punya keistimewaan masing-masing yang satin tuh bisa sambil tiduran ya apa gimana? enggak? baru negatif covid jadi baru nonton SR wah semoga sehat terus amin ini lucu sih kak Keisha bukan Keisha kalau misalnya Kei Keisha gimana guys? A nya 2 Kei Keisha A nya 2 aku nyari yang ada Keisha forum saya kecilkan dulu ada ibu saya waduh halo bu halo bu aduh hati-hati nanti kamu disemprit nanti itu pikir telponan bukanlah belajar hehehe pasal dia udah kerja oh iya banyak kerja kalau gitu itu ibu apa ibu? yehehe ih apa sih? it's kinda Keisha prospek apaan sih? prospek itu ituan di depan kira-kira udah ada ada project atau kamu ada manajemen baru atau kalian ada yang mau ini masukin aku ke manajemen gak? hehehe atau ada project-project? kalian kalau ada ajak aku aja hehehe aku mau kok oh udah mulai jualan ya? itu mulai jualan dari sekarang hehehe iyalah mumpung masih bisa promosi sekarang public speaking Keisha semakin bagus sebenernya sih bagus kalau dia gak ngerasa insecure aku tuh jagoan kandang guys jadi tuh yang beberapa waktu awal-awal itu Keisha ngerasa insecure sebenernya benernya oke kita blak-blakan nih jadi oke segitu aja blak-blakan gimana sih mama? oke 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 nanti aku suruh papa buat nari ngomong iya gapapa halo papa tawarin aku tergantung benefit buat organisasi saya hehehe mau aku endorse seblak tidak? mau alih seblak ke alih seblak seru banget mamaku gak bisa diajak teman guys aku sering dapet cerita dari temen-temen Keisha suka bilang mamaku tuh gak seru mamaku tuh gak bisa diajak teman iya semua temenku bilang kayak gitu itu sebenernya tetep kita sebagai anak itu sih balik ke anaknya juga gitu loh yang penting kalian tuh harus terbuka sama orang tua mau apapun dan bagaimana tuh terbuka apanya pakaiannya ya gila aja wih dia udah mulai berani eh guys ada gak ya? akhir terakhir malam terakhir dia udah mulai berani abis abis jadi abis lulus langsung jadi bad girl ya Allah ada gak yang kayak gitu selamat ya kakak visinya udah sold out alhamdulillah makasih ya kakak nanti kita ngobrol yang banyak kalian ini nanti kita ngobrol ngobrol apa gitu kan siap 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 nanti keluar jaketnya langsung ajep-ajep demi Keisha penonton SR dibahas WK awas kebablasan ini kebablasan lah Mama Keisha ayo temenan sama mamaku boleh aku seneng kok temenan eh nanya eh Keisha misasi ya eloknya Viki terlu guys terlu guys ini aduh sebenernya gini sih kalau masalah SO itu tuh enak atau enggaknya itu udah gini aja ya guys ya halo buat Keisha itu itu inian aja seneng karena banyak yang bisa ngobrol gitu loh seneng kayak apa namanya dulu aja VC aku cuman berapa orang sih misalnya empat ya pernah tau gak sih guys satu orang doang enggak enggak satu dua dua orang eh tiga lah satu dua tiga pernah terus kalau bisa ngerasain shout out aku kayak ya Allah makasih ya Allah gitu aku kayak gini ya guys karena emang aku sangat dekat mundurin dikit tuh makanya bisa maka bisa aku dek keliatan cuman kayak ada beli ntar besok aku pake jaket ungu oke semua jaket ungu nanti aku kotot besok kalian pake baju apa tuh tujuh katanya pernah terimakasih ke Fikri SW doanya satu dua tiga sayang semuanya idih mama apa sih nampak jadi kayak imut-imut telia aku sumpah dan kayak gitu bisa biasa aja kenapa aku terganggu kalau denger orang ngomong kayak gitu sumpah aku bolos nugas demi nonton SRA KCAP mau nggak Kak sekalian tugas aku Kak mama bilang jangan kamu sekalian titik tugas ya parah nanti kalian bisa juga yang open joki kalian kalian bisa DM aku aku nanti inget umur guys aku cuma mau nanya kalian tuh nebak aku umur berapa guys Hai umur 62 Hai pertama kali lihat showroom Kisha Halo kenapa aku ini ya 25 ngomongnya begitu Hai Mama jadi kayak member imam aku yang kayak member aku mah diam-diam aja nih lebih seru mama aku daripada aku kalau ngomong Hai salah satu dari kalian ada yang benar mau berapa sih mohon aku lupa ikau mah begitu jahat-jahat aku tahu aku jahat Mama sumpah jangan kayak gitu aku geli ini tahu nggak please deh aku nggak suka orang ngomong kayak gitu iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Hey Aku tanya rambut aku mau diambil Oh kamu nanya mama? Iya Namanya bukan hey Hey mama maksudnya gitu Guys jadi menurut kalian ya Pilih Rambut aku potong pendek Kayak segini Ya pokoknya pendek Atau diwarnain Kalian pilih guys Oh my god aku sangat excited Nanti jen-jen hari Jumat aku udah ganti gaya rambut lagi Gimana guys? Pendek atau ngechat Jangan pendek Jangan warnain Butak Gimana dong? Katanya pilih aja Kata mama aku Gak boleh dua-duanya Jangan potong Jangan dua Eh ini kalian cepet banget loh Ini chatnya Sebentar guys Sebentar guys Aku lagi baca Kita Oh vote 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 Oh dia vote aja Eh nomor satu Rambut pendek Pendek Dua chat Silahkan vote Nanti kan Tapi aku gak bisa ngikutin juga ya Hati aku bisa berubah Buang sial Emang kenapa Kalau gender ini yang bilang dicat Aku pengen dicat gitu loh Tapi Jadi aku pengen potong Tapi aku pengen dicat juga Tapi takut rusak rambutnya Pendeknya sependek Pendeknya pendek Heh Enak aja Ih mama mese nanggung Ngapain potong nanggung Ih jangan pendek-pendek banget Ngapain nanggung Ngapain nanggung Popo Ih keren tau Kayak model-model gitu kan Ini loh Segini deh Boleh kok Sedagu Sedagu Coba sedagu Iya sedagu lah Atau gak yang kayak Apa namanya Mama tau Gaya Indonesia's next stop model gak? Gak Pendek banget Dia kayak cowo dia Keren Gak boleh Sedagu Sebahu tuh Ada yang bilang Sebahu Kayak kak angin Iya segitu aja Oh jangan terlalu pendek Terinstall Oke aku ikutin Kata kakak Ini boleh di Close itu aneh Udah belum nih Ini aneh Halo models Sumpah diotok aku Tiap hari Halo models Gitu Aku suka banget nontonin INTM Kalian yang suka juga Nggak nonton INTM Jangan marah dong Kak Ahmad Santai dong Chill aja Ciem Aku dimarahin sih Aku hanya bertanya Tapi kan aku Aku suka Kalau nanya tuh Aku kayak Nggak dengerin gitu Itu boleh kan Nggak di End dulu End vote-nya Oke Itu Dua Tiga Kita Nomor 1 Pateng Yaudah kita potong rambut aja deh Oh my god Emang di sekolah pake kerudung kok Boleh di cat Nggak boleh Matiin lampu aja Kalau mau zoom Masih offline Sekolah Eh masih online Nanti kalau offline Eh offline lagi Dibalikin lagi warnanya Nggak bisa juga Nggak apa-apa Kalau kelasku juga banyak yang di cat Kayaknya sekolahnya Kisya Yang terlalu Kalau rambutnya Ini sih Nggak terlalu Karena rambutnya Banyakan warna-warni Yang ini tuh Roknya Kalau pendek Pake lip tint Warna Ini kita Nggak tahu Belum tahu Jadi kita tunggu Nggak boleh nih Mau mau maaf Ini Tendang-tendang Mau mau maaf Sebahu Yaudah guys Star aja ya Nanti aku juga Awas Ntar kayak di Facebook Dicepuin ke guru Bajang dong Warna yang putih Dia tuh maunya Ash grey gitu loh Iya Pengen kayak gitu Ada yang pernah Ada ayah Assalamualaikum Halo ayah Halo kakak Di Sayang Halo dulu dong Ke penonton aku Halo penonton Halo penonton SR-nya Kisya Halo Gini dong Penonton Gini dong Halo Halo semua Ayah Kekak Didn't meet Kekak kayak itu deh Siapa yang pesulap Yang serem itu Yang cewek Riana Riana Kakak Kakak kayak Riana Dimana Di sekarang Sekarang Bukan Di videonya Sekarang Itu Mohon maaf ya Semuanya Karena itu aku Ngeliat chord Di handphone Kayak pengen jambak gak Aknes bilang sama Kisya Ya Allah Pengen jambak banget Ramputnya Kisya Bener Kenapa gak dikunci lagi sih Karena itu pas take pertama Take kedua Masih bagus ya Masih nyangkut Gini Masih nyangkut Kamu itu take yang ketiga Nggak tau Tiga atau empat Dia tadi gak mau ngasih tau Udah gak apa-apa Iya ini Tante Kuluk-Kuluk Kesya nyeri validisasi Halo juga semangat Kesya Love you Iya sih Sumanto lagi Ternyata pertama kali Ngeliatnya kayak Udah Pengen jambak Ya udah sih Pasti oma juga Iya mukanya Jadi ngewer-ngewer Rambutnya ngewer-ngewer Mukanya cuma serempan Iya Itu kayak Riana kan Iya betul sih Ya udah lah Kok tinggal godek-godek dikit gitu Gitu Ayah mau dipoleh matabang gak? Aduh kok lagi diinat 11 kilo Keren banget sih ayah Dia mau main iklan lagi Mau shooting iklan lagi ya Luna Maya Apa dah Luna Maya Luna Maya Luna Maya Ada orang tua berikik Iya ini orang-orang tua nih Kesya dihakimi Kesya nahan nangis ya Nggak Ada bilang nahan tentu Tapi aku dengerin nangis Nahan tentu Enggak deh Enggak deh Enggak deh Enggak nyampe nangis sih Baru Menggendang Itu kesel banget liat rambutnya Kesya tapi gak bisa jambak Yaudah sih Udalah Pengen jambak Ya udah minta maaf ya Family Cie yang mau shooting Berna Fika ya Enggak tadi gue buat shooting Berna Fika Itu Fika yang ngajakin aku main Tante main yuk Amin makasih Apa aman Apaan amin Karena kalau mau diet ampuh Jadi anak pos Udah pernah jadi anak pos Emang kurus sih waktu itu ayah Enggak Malah jadi cakep banget Enggak emang cakep Apa ya Enuna Maya Enuna Maya Next bikin channel youtube Gakep Pastinya Youtube Gini Gara-gara di wilkishya syuting Gak mau turun-turun dari mobil Hampai ke belet pipis Berantem sama bazla Kirain bazla Kirain bazla Bukan 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 Coba Mbak Tante kuluk-kuluk Kok dipanggil ayah Baru DSR nya Kesha ya Ayah ngeselin banget sih Jawa dia gak tau Kasih tau aja Eh aku belum mandi Mami belum mandi sayang Bazla Bazla Halo Halo temen-temen gitu Ini Coba Kak Kenapa Itu Di atas Iya kan Kakak lagi ini Oh baru ya Kesha nyari Panisasi Teruskan ya Baz ini bilang Halo Ayu Berlari Jangan Berhenti Gimana lagi Bas Aman Halo Halo tutup guys halo halo gitu Hai emang ada guys halo 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 kata-kata kakak ada bus di sini ada tuh bus di sini ada yang lihat bus gak ada dong bas bilang dulu dong sama temen-temen mau hati-hati nih enggak ganti bus kalau Keisha udah enggak di JKT tetap pada mau dengerin spil-spilan dan Keisha fact-nya ini rame loh guys ini bukan like bukan ya guys ini tanganku lagi ditutupin nanti nggak boleh lagi kena marah lagi sikik saya salah pernah ditergur gara-gara bahsan sakit bukan ngelek bukan ngelek oh iya dia udah tinggi kenapa dia ngomong kok kaya Anes kena hujan rame guys maaf ya guys kita lagi ini kumpul keluarga hai 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 pakai sendarnya ya udah jangan dicium ngepake nih kakak jangan ditutup atau omah nggak boleh omah ya orang udah nggak ada siapa-siapa udah nggak boleh enggak ini udah nggak ditutup nih kok disini masih ketutup ini ngelak kalau kali ini ya ngelak-ngelak-ngelak-ngelak-ngelak-ngelak-ngelak beneran aku pegel guys ya udah ya pesanan dulu enggak akan terbikin polling Kak tolong bikin polling aja nitip tetep pada mau dispil sama dikasih tau Keisha pek atau enggak setelah lebih banyak udah kasih tau aja banyak kasih Keisha graduate ntar polingnya mana banyakan mana ntar baru deh mungkin juga banyaknya nungguin apa iklan balik bocoran-bocoran Keisha ngapain aja yang pasti guysnya bikin YouTube eh collab sama Fania Maume Amin Amin ya nggak tahu gitu juga nanti ada bintang tamu-bintang tamunya juga Amin kita undang di Indonesia ya Hai ya udah gitu ntar bintang tamunya Ayah mama kakak Oma Kiwil Bas Om Nimas Opa kan Zia TV Hai iya iya keluarga kalian emang seru ngasih itu keluarga nggak ada sensor-sensoran ya Tan Oh sensor sih tetep ada nanti kalau Keisha tentut ya nggak disensor lah Hai apa sih Makasih ya yang tetep nunggu Oh Wi-Fi nya eh tutup ya eh tutup belum ini wifinya bisa begitu pindah keluar Kak katanya Oma nggak mau ama ini wifinya tetep ke halang pintu tadi Hai udah jadi begitu ya ceritanya nanti aku undang ayah ya undang ayah khusus buat spil-spil kakak ya jadi nanti pada kirimin pertanyaan yang mau tahu tentang apaan yang jelek-jeleknya soal Keisha terus nanti ayah menjawabin di YouTube kakak gitu kan Iya di kuluk-kuluk Twitter kuluk-kuluk ya ya enggak di di YouTube kakak di itu pas kakawancara ayah ini ada yang nanya nih gimana kirimu siapa interview 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 aku kalau kentut bingnya brepet apa bro gitu tahan dulu ya kurang dari 24 jam kurang dari 24 jam lagi aku udah nggak itu kurang-kurang dari 24 Hai mamanya Keisha ada Twitter nggak nggak ada Hai kakak besok tapi nggak usah nangis terus nanti kalau misalnya kalau kalau misalnya kalian ketemu Keisha di luar gitu kalian mau nyapa nggak kalau saya bikin meet and greet pada mau ketemu nggak nah itu betul tuh tuh Hai soalnya kayak ada beberapa kan yang ada yang bilang kan meet and greet meet and greet Oke boleh guys mau guys ini selesai nilai udah aku Tentut udah dari tadi? Iya, eh iya lagi Aku lapernah Kaya mandi, kaya mandi, kaya mandi Aku kan nulis captionnya, aku udah mandi ya gitu Ya, far time Ah, Latifa jauh ya Ya, mungkin kita bisa meet and goodnya nanti ke daerah-daerah Asik banget Ih, seru sih, sebenernya sih bukan meet and good nih Kesya udah ga di JKT tante in frame ya Oh, tetap nono Udah ya Udah ya Sampai ketemu di chat aja ntar Oke Di komen-komenan Oke Apa bisik-bisik? Nanti kalo sami udah ga ngapa-ngapain Oh, bisik ah, elah Biasa aja dong ngomong Oh, Latifa di Palembang Ada empe-empe yang enak tuh apa ya Bangkit, apa-apa sih? Ga usah penasaran, ga usah penasaran Ada dua Itu kita-in Itu ini Itu hoax Itu hoax Engga beneran Engga beneran Aku jadi kesetua sama opah Udah-dah Masih ada kok Akun IG ganti ga setelah Oh, ga boleh bilang sama Aisyah Ga boleh Kan main dia kan sama papanya Zee Kan Oh iya Iya iklannya sama papanya Zee Udah 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 Beneran apa nih? Oh iya Oh, ngapapanya Zee Gak nonton di CGV Soalnya Si Bas Takut gelap Gak bisa Bas Nonton teater juga Gak bisa Pernah diajak nonton di teater Dia triak-triak ngamuk Akhirnya dibawa keluar sama Om Kiwil Aku lag mulu sih Jelek deh wifi-nya Eh, ini lagi jelek maksudnya Aku lapar banget sumpah ma Aku gak kuat lagi kalo gak makan Kamu 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 ngestop mama ngomong sama 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 ayah kan Jadi mamu Jadinya sama mamah Beneran ma, aku gak kuat lagi ma Kamu mau makan petai atau jengkol? Bisa diem aja gak ma Nanti orang besok aku mau show Nanti gak ada yang mau deket aku Tapi kan emang adanya cuma petai sama jengkol Gak kamu yang mana Nah Parahan mana sih baunya Tapi tadi aku kan baru makan udangnya aja Belum pake petai tapi baunya udah kayak Astaga Kayak bau surga Enak banget wangi Jadi maunya apa? Opa beli jengkol Maknya masakin petai Pilih mana guys Dua-duanya aja kali ya Makaroni kemarin aku buang tau gak Selalu banget aku Makaroni yang ditumpahin ke kasar aku Terus dipungutin lagi sih udah Mbak aku yang pungutin Karena aku kayak gak sanggup liatnya Oh kamu Eh mamah Kamu lagi Oh mamah Ya terus aku udah kesel banget liatnya Ah udah dijatuhin Mbak Zah Yaudah aku asal liatnya Buang aja Nih Abis dia jatuhin Terus dia cakar aku tuh Bener Kakak sama Ume itu suka atau bukan? Kita saudara Saudara sebangsa dan setanah air Enggak Tapi kalo saudara yang secara sepupu atau apa itu enggak? Enggak Aku udah gak kuat lagi mah Oke Aku lapar banget Jadi tadi ada yang ngedengerin gak sih? Tanya Yang Ayah main iklannya masih sama papanya Z Nggak apa mama ulang Nggak apa Itu yang lucu aja tuh sih Ayah kan dia malah banget Kalo kita spill gituan kita bales Kita ganti Selama mama dia makannya apa aja mah Aku tapi kalo udah gak suka kentangnya mah Masih Asy Asy Kakak Tifa mau ulang tahun tahun 26 Maret Siapa siapa siapa? Siapa? Nur Latifah Oh Halo Kak Nur Latifah Happy Birthday Belum 26 Maret 26 Maret selalu ulang tahun ya Kisya suka nonton ulang SR Youtube Gak suka SR orang Tapi kalo SR aku aku malu nontonnya Rufka mau jatuh ya Oh Lala Lala Makasih Daya kasih tau Kenapa dia mau jatuh? Eh Eh Gimana sih? Eh begini dong Ito pegang aja Halo semuanya Halo semuanya Ya Allah Kenapa dia? Aduh Nah udah kan Ya gimana nih guys besok Kita pajama drive terakhir Udah beli belum tiketnya? Kalian nontonnya dari rumah Dari CGV Dari teater Cerita foto ayam Itu ayam Aku lagi di rumah temen aku Terus aku foto Dia punya Gatau depan rumahnya ada ayam-ayam gitu Terus lagi hujan Aku foto aja Sorry streaming Mana-mana-mana Mana sih? Aku di TV later Oke nanti aku liat Makasih Aku dari rumah biar bisa nangis di pojokan Kalian nanti di CGV terus nangis bareng-bareng gitu gak ya? Di teater nangis bareng-bareng gitu gak ya? Dari Bekasi biar-bari nonton ke CGV Kemes Nanti kita bisa ketemu Yeay Oh udah balik ke Malang Ya udah balik ke Malang Seriusan Apa nih? Di rumah biar nangisnya enak Jangan nangis lah Jangan nangis Sudah Kenapa sih? Kenapa nangis? Sudah Aku udah gak kuat banget guys Aku lapar banget Parah Dari Oslo Belah-belahin nonton depan Kompi apaan? Nangis sekarang udah terlatih Terlatih patah hati Maaf ya gak bisa Vici terakhir gak apa-apa Apa nih Awas lu nangis besok Aku lagi baca guys Sabar Masih mau ngikutin JKT gak habis keliat Makasih lah Nanti aku pengen nonton teater kali ya Seru gak sih nonton teater Nonton temen-temen Tampil Ayo kita nonton bareng-bareng yuk Ini aku semangat banget Ini aku semangat banget Kalo udah kena petek Nanti kalo yang 9 baru Tadi gak udah Makasih ma Kamu gak ada jengkolnya Kan aku gak suka kentang ya Tadi aku bilang Sayang Riz mau gak Iyadah Udang petek Pake tempe Nobar Mau ngomong mah Ngomong-ngomong mah Nobar apa? Nobar teater Eh aku kan pesalah Enggak nanti kalo aku udah cabut Ini enak pake tangan lagi makannya Selamat makan Eh kalian gak makan belum? Duduknya bener Iya bener Ini duduknya Kak coba Kamu gambarkan Dengan Dua kata Kenapa? Petek itu rasanya kayak apa? Aku makan dulu ya petenya Potong deh Biar gak terlalu ekstrim Harus habis Nanti nasinya nangis tuh Iya iya Tenang aja Kita coba makan petenya ya Eh kakak ceritanya lagi ngevlog Itu kan Ngevlog makanan Youtube-youtube ngevlog Biar orang tertarik Untuk mencobanya gimana Wah Cunggu gak Dua kata loh Manis Terus Kayak gak tau Dia gak bisa dideskripsiin Kayak dia lezatnya bener Lezat Parah banget nih kalian ya Dua kata Cium Enak banget Gatau Kayak manis aja gitu Kasian yang deket sama Keisha besok Enggak kan Sikat gigi juga hilang Kita pakein ini Apa namanya Kumur-kumur Ya yang ada kelas Wow Bawunya sampe sih Bau 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 Besok Kalo Keisha bau Bilang sama aku ya guys Mulutnya nanti Aku bawain baik Eh gak boleh menyebutin merek Aku bawa pewangi ruangan Nanti aku semprotin mulutnya Ini tempe juga enak nih Gorengan mah enak banget Ini beneran Betulnya manis Kalian Gak percaya banget Ngomong dulu mah Sama lagi baca Aku lagi makan Guys Coba kasih pertanyaan Kasih pertanyaan dong Besok yang di CGV Kuduh hati-hati Kenapa memang Kenapa Bungut 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 Nanti ya Yang di CGV Kalo ketemu sama Oma Jangan lupa di Sapa-sapa Boleh loh Kalo dia yang tau Oma yang mana Di pingsan Di pingsan nanti Orang-orang Satu ruangan Bawa petai Piringnya Piringnya kayak dirumahnya dia Itu kayaknya piring Sejuta umat Nggak sih Menjangnya Latu rumah Oh ini Ini memang ada beberapa orang sih Yang nanya Kalo misalnya Kesya Udah Nggak di JKT Masih bisa Itu apa Nggak sih Kalo ada yang mau Nggak sih Nanti kita info Mungkin ya guys Nanti ya guys Selalu enak Buat ngomong Bentar dulu Boleh nggak Mama yang ngomong Jadi Kesya itu Kelaperan guys Karena tadi Dia bisa ada kegiatan Pulang Langsung mandi Terus sholat Langsung Shorum Ini jadi dia Baru sempat makan Oke duluan Ada meeting project Wah Ajak-ajak dong Iso Jangan Oke Kak Wahyu PY-nya KK Cups Emang Jangan VJ Cusat Kalo lagi makan Jangan Ngomong-ngomongnya Itu Jangan yang Extreme Bau Bukannya Apa-apa Nampak Mami Bersambang Masarmi Halo Dulu Halo Dulu Dada Masarmi Ini kaki loh Mak Habis JKT Masih di bumi Atau balik kekayangan Karena di anak Kayangan Ya Aku balik Kayangan Nama Mimi Peri Kalian Kalian ada yang suka Pete juga Nggak sih Bentar ikut Bagi owner Aja Ase Udah bukan Asik lagi Ase Mudah-mudahan Goal ya Kak Amin Kesia udah makan Atau belum Ini kaki Kesianya Rifanisasi Ini Kayaknya Minta disentil Sedikit Kayaknya Itu Tempe Aku mau daftar Jadi driver Bahkan Aku driver Guys Berarti Nanti kerjaanku Diambil Dolong Kamu Kamu Aku kerja Apa Driver Aku kan Aku itu Bukan Manajernya Kesia Aku itu Driver Kesia Tanya-tanya Sih Mau tanya Mamaku Kalian boleh Tanya Aku makan Dulu Bentar Pas Hamil Kesia Ngedam Apa Aku Lebih Ngedam Kaya Nih Jujur Aku Lebih Lebih Ngedam Makan Seafood Sama Makan Daging Dagingan Gitu Deh Mama Pelit Sih Petainya Cuma 23 Masih Bagus Itu Mama Cuma Ngilangin Rasa Kepengen Kamu Do Tau Cingkola Kamu Lebih Pengen Tempe Lebih Suka Tempe Atau Tempe Tau Si Ayo Yang kebogor Nanti Boleh lah Kalau kebogor Itu masih Ganjel Genap Kan Enggak Emang Ada Enggak Orang Bisa Pergi Semana Itu Ingat Enggak Ke lahir Jam Berapa Sebelum Jam 10 Malam Jadi Detik Detik Jam 10 Malam Kurang Anak Malam Anak Malam Dia Tuh Pengen Coba Masakan Tante Ini Masak Gak 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 Mamaku Bisa Bikin Sambal Doang Enggak Sih Mamaku Bisa Bikin Kondok Juga Keisha Bisa Makan Apa Aja Tante Enggak Keisha Itu Orangnya Piki Banget Kalo Nasi Uduk Enakan Pake Bakwan Sempe Goreng Sempe Tukung Ya Allah Mamaku Gak Kuat Mah Oke Kok Gak Suka Daging Dia Itu Bukannya Gak Suka Daging Gak Sekarang Udah Suka Dia Itu Gak Makan Lemak Itu Jadi Dia Gak Suka Makan Daging Itu Yang Masih Kenyal Kenyal Gitu Jadi Yang Bener Harus Well Dan Banget Gitu Pernah Suka Bumi Gak Pernah Dong Kesalah Bintana Gak Boleh Nyebutin Salah Bintana Itu Nama Tempat Ini Ups Biring Keisha Gak Niat Ngetrack Di Flyover Flyover Mana Guys Udah Guys Harus Bersyukur Kei Alhamdulillah Aku Alhamdulillah Bisa Makan Pete Udang Itu Bener Anak Kalo Keisha Itu Bersyukur 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 Punya Anak Keisha Walaupun Kadang-kadang Pengen Jawar Juga Si Tau Mau Kadang Pengen Coba Masakan Keisha Guys Please Nggak Usah Ada Yang Mau Masakin Enggak Arshel Dan Kan Kita Ada Rencana Kayak Pengen Agak Sedikit Have fun Aftergrade Gitu Kan Cuman Kayaknya Kalo Jauh-jauh Itu Tadi Kita Udah Sempet Ngeliat Ngeliat Gitu Kayaknya Masih Agak Repot Di Protokol Protokol Kesehatan Kesehatan Itu Kan Jadi Kayak Aduh Mau Kemana Mau Kemana Nanti Kayaknya Agak Repot Juga Gitu Yang Kalo Yang Jauh-jauh Yang Haris Pake Kendaraan Itu Kendaraan Umum Jadi Kayaknya Nanti Yang Deket Deket Ke Bandung Kenapa Dia Ngomong Kenapa Emang Ke Bandung Emang Boleh Enggak Pengen Nesik Ke Bandung Pengen Kemal Dia Ya Allah Kepengen Banget Ya Allah Enggak Mau Aku Enggak Rahasia Suara Bagus Tuk Tuk Ya Allah Coba Nanyi Sama Bertha Bandung Kan Luas Tan Kapan Kapan Ke Garut Banyak Risata Bagus Disini Kita Sudah Pernah Kita Ngeliat Yang Tambing Di Garut Itu Tuh Kemal Pake Bes 0 Rapid Iya Udah Nyampe Malam Ya Kak Ya Pengen Nesih Ya Antigen Dulu Aku Enggak Aku Baru Baru Ini Belum Juga Sih Eh Guys Udah Ada Yang Pengalaman Di Itu Belum Eh Tunggu Sebelum Nanya Ini Kalau Ke Bandung Wisata Yang Keren Tapi Murah Itu Kemana Nanti Bisa Bisa DM Ke 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 Tempat Makan Terus Kemana 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 Hei Kita Pulang Kampung Kita Oh Ya Ini Aku Punya Pertanyaan Masalah Vaksin Ada Yang Udah Pernah Dan Ada Vaksin Aku Diam Tuh Dia Ada Efeknya Nggak Iya Gimana Sih Vaksin Tuh Tapi Nggak Dapet Ke Ciwi D Metik Strawberry Karena Kan Aku Nyetir Sendiri Ya Guys Kayaknya Ke Ciwi Itu Agak Itu Nggak Sih Jalanan Halo Maaf Telat Nih That's Oke Kak Maksud Nggak Tunggu Ya Sikit Lagi Makan K Habis Ya Nih Om Manya K K Itu Juga Ada Rencana K Mau Dapat yang lansia Sudah aman Belum Kira-kira Tolong Disharing Sharing Oh Ngantuk Efeknya Waduh Aku Nggak 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 Jadi Lemes Setelah Divaksin Aku Juga Lemes Mau Dua Kali Selama Sebulan Kalau Vaksin Aman Dapat Vaksin Dari Gojek Karena Pelayanan Masyarakat Ya Allah Alhamdulillah Banget Ya Bismillahirrahmanirrahim Betul Sih Ya Bagaimanapun Juga Emang Kita Harus Berserah Ya Namanya Juga Berusaha Untuk Menyetop Pandemik Ini Kan Cuma Cuma Kayak Kayak Apa Sih Buat Om Amanya Keisha Aku Masih Agak Takut Ngasih Tangsel Tanggal 13 14 Maret Oh Kacela Juga Vaksin Nggak Habis Vaksin Bengkak Kenapa Bengkak Kenapa Apa Yang Bengkak Buat Lansia Oke Dengkolnya Ada Kaysha Kaysha Share Pengalaman Nucu Pas Disuntik Dia Itu Bukan Pengalaman Lucu Itu Pengalaman Yang Membuat Aku Aja Itu Bisa Bikin Emosi Jiwa Karena Kalau Dicuntik Atau Mau Dimasukin Itu Dia Bisa Yang Megang Bayangin Dia Tukan Badannya Kecil Banget Ya Tapi Dia Bisa Yang Megang 8 Orang Iya Kecelo Maaf Ye Karena Dia Brontak Dan Dia Gak Tau Dari Mana Itu Kekuatannya Itu Yang Super Super Parah Banget Super Dede Takut Jarum Jarum Suntik Gak 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 Takut Jarum Cuman Takut Pas Diambil Itu Ngilu Gitu Jadi Menurut Dia Itu Dia Sudah Parna Duluan Jadi Sebenernya Si Jarum Itu Belum Nyentuh Kulit Belum Gitu Loh Tapi Menurut Dia Sudah Disuntik Belum 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 Nyentuh Aku Tenang Perawat Ya Kajian Kajian Dokter Keinget Pasien Aku Kan Gak Sakit Kan Terakhir Terakhir Kajian Ambil Darah Cek Golongan Darah Karena Mau Masuk JKT Karena Waktu Pas Dirawat Aku Gak Punya Surat Keterangan Golongan Darah Akhirnya Tapi Wajib Kita Menyantumin Golongan Darah Itu Artinya Dia Itu Udah Umur 13 Tahun 14 14 Tahun Guys Please Itu Satu Apa Si Lab Pro Di Blablabla Itu Geger Gara Gara Keisha Teriak Teriak Itu Terus Itu Ada Mungkin Pasien Itu Sampai Kabur Gak Jadi Gara Gara Ngedenger Keisha Teriak Kalau Suntik Bisa Lihat Sustra Cantik Tunggu guys Kenyang Banget Alhamdulillah Khoas Bertemu Keisha Akan rusuh Seperti Apa Ya Tunggu Dia Itu Yang Kalau Mau Ngeliat Keisha Drama Drama Itu Ketika Dia Disuntik Bukan Bukan Di atas Panggung Bukan pas Bukannya Sakura Itu Parah Banget Itu Parah 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 Gila Kalau Lagi Mau Disuntik Tunggu Tunggu Sedang Banget Bajinya Ada kurek-kureknya Baru Lihat Belakangnya Ada mukanya Keisha Guys Keisha Makanya Kalau yang ada Vaksin Sekolah Atau Apa Keisha Gapernah Aku ikut Aku Doan Sendiri Di kelas Nunggu Teman-teman Aku Ke UKS Halo Semua Aku Dizek Makan Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Makasih Enak Banget Alhamdul Alhamdulillah Duh Aku Disindah Wak Vaksin Tapi Di Rumah Sakit Beda Gak Nya Kalo Gak 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 Vaksin Tapi Harus Ada Banyak Orangnya Pas Dulu Imunisasi Kayak Kabur Gak Bukan Kabur Kabur Si Enggak Cuma Heboh Banget Gitu Kacamata Aku Manteng Lihat Tid Terakhir Karadila Oke Sebentar Ya Menuju Ketwitternya Karim Adila Dulu Kok Gak Bisa Lihat Gampang sakit Gak Aku Mah Kaka Gampang sakit Atau Nggak Alhamdulillah Nggak Tapi Sekarang Sakit Sakit Vlu Maksudnya Kayak Sakit Tenggorokan Ingusan Mulu Lagi Wow Mau ngapain Aku bacain ya Pesan gue Ke adik-adik Kalau ada apa-apa Atau butuh Bantuan apa Bisa hubungi saya Segera Nggak tahu sih Bisa bantu apa Tapi yaudah Pasti aku bakal Bisa bantu Mucir Atau apa Kayak Pasti aku usahin Tweet banget Nggak sih Aku belum liat Nih Dua pen Oh cuaca Iya Nggak tahu Kayak Ada aja Gitu Bersin Oh guys Ini yang Twitternya Kak Nadila Ini sebaiknya Kita nggak usah Bacain secara Online Ini kita bahasnya Nanti Aftergrade aja Iya Aku tahu Aku baca sekilas Kita sebaiknya Nggak usah ngebahas itu Sekarang lah Oke Nanti aku capek Eh nanti aku capek Aku lagi baca Udah capek Karena nanti Ngetit gitu Nanti aku bales Eh nanti aku bales Nanti aku baca Kak Sandi Mau kemana Eh Pada mau kemana Kita ngomong apa Kayak gini Besok kita Vc Besok kita Tater Besok kita Kesi Jivi Wah Ada Dewa Kipas Dewa 19 Wah Ngelawan Dewa Kipas apaan sih Ngelawan Catur orang bule Terus dia di band Gara-gara dibilang curang Padahal dia keren banget Aku nggak ngerti Tima Tangan ngurupi yuk Hah yuk Dada Kak Sandi Oke izinnya kemana-mana Oke Kak Mau pauna Kalian ini ya Bener-bener Aduh catur Aduh Nggak ngerti catur Apa suruhnya sih main catur Jadi Jadi ini yang Ini sih Dia mungkin nahan malu kali ya Makanya kita ghibah yuk Ghibahin siapa sih Ghibahin tukang catur ini Jadi Kalau menurut aku Dia mungkin malu Akhirnya makanya Dia ngeband orang Indonesia Karena dia tau Dia tuh salah Jadi dibilang Dia kipas itu tuh curang Pake bot Padahal dia emang juara Di Singkawang gitu Keren sih Biar tau rasa Izin makan geprek Bagi dong Ya kita udah lama banget ya Nggak makan geprek Aku sih nggak lama-lama banget ya Nyangket lagi Kenapa? Kenapa? Setelah menelapan Iya lah Pastilah Akunnya dipake dua orang Oh gitu intinya Jadi emang Emang si Dewa Kipas itu Emang salah juga Kan ditantangin Dia rematch Padahal Gimana sih guys Aku nggak tau Di siapa aja Apa dia orang Hei Kisha Aku buka Kisha Aku udah mandi ya Aku tersinggung loh Kalau kalian bilang Aku belum mandi Kalian udah mandi Belom Aku udah mandi Maaf ya Kalau nggak tau Kita ngomong apa lagi Kita ngomong apa lagi nih guys Aku beneran udah mandi Tanya aja sama Papa aku Mandi bebek Dan mandi Hemat air Safe word Oma pasti Bukan kan Kak Haji Aku mandi Nga mandi Cuga sama aja Masalah Masih di luar Oh guys Kalian namanya siapa Memang aku Ganti model kacamata Aku udah ganti Tapi aku kayak Tetep suka sama ini Karena ini kayak Udah Udah patah ya Udah lonyot gitu guys Ya udah Benyek Tapi Bisa lah Dipakein lem korea Jadi lagi dia nyambung Terus kayak Ditidurin juga Nggak patah Karena udah pernah patah deh Nama saya Zulfikar Saya kasih klarifikasi dulu dong Mbak Bukannya nggak buat cerita Soal Gimana yang akhirnya Bisa collab sama Maksudnya mungkin Dia mungkin nanti Dia pengen Bikin cerita Atau apa gitu Nggak takutin Kayak ngasopan gitu Udah diajak Terus Terus Malah kita lagi Yang kayak punya acara Gitu kan Kacamata yang petak Petak kapan? Petak 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 apaan? Kotak Udah pernah kan kotak? Yang sebelum begini Yang paling pertama Paling pertama aku punya kacamata Petak tuh petak Aku Nggak tau nih username-nya Oh my god Jadi sebenernya bukan masalah Kita nggak mau nge-spill Jadi sebenernya bukan masalah kita nggak mau nge-spill Jadi sebenernya bukan masalah kita nggak mau nge-spill Tapi makanya belum tahu Oh Petak Petak bukan petak 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 Kalian tanya doang nanti aku jawab Kalau kalian nggak tanya Ini aku mau nge-spill Ini aku mau ngomong apa? Ghibah Ghibah yang Apa yang lagi hot Kalian mau ghibah apa aja? Nanti kita jawab Aku bukan tukang ghibah Yang di dunia entes penggong Maksudnya Yang apa yang hot issue Kisya suka minuman berskoda nggak? Tidak Terima kasih Aku suka air putih Aku suka bobat Suka jus Sudah Call me Kisya Buin anaknya Eh jangan lah Nggak ah nggak sepul Nangkut nih Ya aku juga udah liat tuh Aku nggak nonton penthouse Saya nonton penthouse Oma Karena aku di-spill Katanya penthouse itu Katanya tuh jadi Kerjaannya tuh Berantem-berantem Gulu gitu loh Jadi males aku nontonnya Kisya dulu ada playstation nggak? Udah nggak ada dulu Udah nggak ada Kisya bukan gamers soalnya Gamer cantik ideman Aku main game Kalau bosen aku uninstall Kisya dengerin paramor nggak? Dengerin Nggak gitu sih Tapi Tau Tau aja Reminisco Lagunya karena delay tuh Keren banget sih Kisya sering bahas Thailand Kemarin bahas Thailand Tapi kita beda Kesukaan gitu orangnya Kalau aku suka nanon Ya Alhamdulillah beda Iya aku nggak suka ya Kalau orang lain suka nanon Mungkin kamu kan ngeliat Kamu kan nggak enak Kamu ngelawan Aku sebel Kalau orang suka nanon Karena dulu dia nggak gitu Terkenal di Indonesia Terus sekarang Tiba-tiba semua orang Banyak yang tau Main soliter Ya aku mainnya soliter Iya si Kak Onil tuh Dia suka tuh Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Kita juga suka Nggak halu bareng Jadi tuh sebenernya ya Dari kemarin tuh Kisya udah ada beberapa kali Berusaha untuk membuat video Jamming Kalian nggak tau guys Kalian nggak tau Aku udah Udah pegang ya Udah pegang Udah Ready Lagunya apa Nggak tau Jadi beberapa yang dia coba Dia ngerasa dia fail Jadi dia mau posting Dia nggak mau Aduh aku pegel Kita begini dulu Dia menjadi dulu Begini dulu ya guys Aku sangat pegel Bahasa Minang Sakete-sakete Kete-kete Kete-ketek Mario Maurer Aku juga pertamanya Tawanya Mario Maurer Youtuber soalnya Terapaan kayak gitu Doang Fletcher ya pake Bajah apa Bajah apa ya Maunya yang Perempuan-perempanan Pan-pan Perempuan Eh perempuan Apa ke Ini yang Hai Kak Sonia Kalian mau aku yang Cakep Apa yang kayak Santai Chill Biasanya aja gitu Kayak mau main ke mall Gitu Kak Selo tuh mau ngobrolin apa Mau ngobrolin Kak Selo Minum susu yang berwarna coklat Itu sekotak gede Wow Ini nggak bau kok Mana ya itu Handphone mana Kak Handphone gede Ini Masukin ke SR Seperti Keisha yang kami tau Jadi gimana guys Besok aku pakaiannya kayak Santai aja Apa kayak Wah aku mau ke Mana nih gitu Mana sih showroom lah Kayak apa aja Untung yang fece Tung mah Gatau hidungku Jadi gimana nih Pake apa nih Aku Kemarin Yang masih Yang masih Itu siapa Baju yang tadi kamu pake Buat latihan Oh Kak Ojan Kalau gak salah Ada gak Nggak tau Ada yang Merasa dirinya namanya Kak Ojan Disini Ini ma Aku gak tau showroomnya gimana Aneh banget sih showroomnya Ih Parah banget sih Masa gak tau Jadi gimana nih Yang cakep dan Persona wonderful Indonesia Gimana nih Senyamannya Mana ada besok Fece pertama Maku Pake mu kena Beneran ya Pake mu kena Mungkin kita ngelolong-ngelolong aja Besok Beneran terakhir Gapapa Kak Nur Latifah Gapapa Kenapa Kalian minta maaf Gimana sih nih Profision Aku minta maaf ya Semuanya Aku mau minta maaf Nanti aja deh Sedih nanti Jadinya Ya minta maaf aja Mungkin aku kan Ngaselin orangnya Iya Nama maafin Kak Kalau kamu suka ngaselin Emang Ke mereka Tuh pada mau pake dress coat tuh Mau samaan tuh Kak Bajunya apa Warna kalau gak Ayo aja Aku juga ikutan dong Samaan Tapi aku gak punya Kalau warna-warna Udahlah Tunggu kalau sama Nanti ada yang gak punya Warnain Nanti dia gak jadi video Kok lagi Susah lagi Baru sampai rumah Dari mana Kemarin pas tuh shot Aku udah pamintan Oke gak apa-apa Gimana cara lo Bisa tetep deket Aduh aku capek Pake ginian Ya kamu mainin gifter aja Kayak tadi gitu kan Gimana cara lo Bisa tetep deket ke kita Bisa Kisya akan berusaha Semaksimal mungkin Deket-deket aja Kita bisa Apa-apaan nih Minta maaf Aku lagi kelas Kayaknya nanti aja Yaudah Ntar aku minta maaf ya Aku Kalian Kenapa sih Kenapa minta maaf Udah gak usah Kita gak usah Minta maaf sekarang Ntar aja Ntar Belum lebaran Udah gak usah Minta maaf Karena guys Kita cuman Ini doang Kita ntar ketemu Di beda tempat aja Udah bukan di FX Di PIM Dimana Dimana Kita mau ngomongin apa lagi nih Aku udah segini-gini Anceng Iya ini apa Maka baru bisa Belong join ya Gak bisa Oh ngapa Bakal kangen sama aku Ternyata aku ada yang peduli Kayak kalau ketemu di dalam boleh sliding gak? Boleh Nanti aku bales nih Kayak aku minta uang aja tuh Ya Gimana kah aku juga Kayak aku minta makan Nanti aku yang dateng ke tempat kaselo Kita minta makan nanti Oke mau ngambil makan Iya pada makan malam Jangan lupa Ayo makan lagi yuk Aku juga pengen deh Kan jengki Memang peduli boy Oke santai kak Jangan marah kak Nentang-entang rambutnya biru nih Kalau ketemu boleh ngasih Apaan sih? Oke kalau ketemu jalan boleh sungkem Nanti Nampes sih Nampes sih Nanti kita ketemuan di Itu yang di Sate Gusti Ketemu di Meet and Greet di Sate Gusti Ayo makan baru yuk Gila abis minum obat mengantuk Ya Allah cepet sembuh ya Sakit apa itu Kak Yana Yahya Gak ada rencana buka usaha jual petai Tapi sih kalian Gak ada Selamat makan semua Silahkan makan Selamat Ulang tahun Hai Kak Intan Aku bingung deh Nanti kalau kita Ini Begini aja deh Boleh gak guys Kaya gak ada yang Pewek gitu loh Posisinya Ngerti gak sih Mama Kayak gimana gitu Aduh Aduh Gimana sih Eh maaf maaf Kesalah Ayo Sate Gusti Astagfirullah Siapa itu dateng Daftar jadi member AKB aja Assalamualaikum Apa sih Mama Lakum salah Kenapa rame gitu sih Ke showroom aku Selepon Kita kaya Kumpul keluarga ya Terus di Oma mau mengucapkan Kata-kata sesuatu Hai semua Hai Halo Halo Mengucapin apa Oma Makasih Makasih ya Kakak-kakak Gak usah kenceng-kenceng Ngomongnya Denger Kak Oma Atas dukungannya Buat Kesya Selama ini Jangan sampai Putus Pertemanan Dilanjut ya Dukung Kesya Ya Gak di JKT lagi JKT JKT Oma aku ngomong JKT 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 Ya Oma Oma aku nih ya guys Yang nganterin aku Pas audisi Inian JKT Besok Yang ketemu sama Oma Di CGV Di siapa ya Oma aku pake kerudung Oma sehat terus ya Oma 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 besok Min Terima kasih banyak Besok Oma nonton Oma besok pake dress kotel Bajunya warna apa Hitam Baju warna hitam Jilbapnya warna apa Oma Hitam Ini mau ngapain Oma Lagi berduka Jadi nanti guys Di CGV Menjadi ninja Disko Pas ada disko Oma ngetutup Eh mau kasih disko Ngerah banget Oma besok Di teater berapa Oma Teater Itu tuh gak ada ituan ya Atau gak pernah nonton CGV Yang di regular Soalnya Oma gak dapet yang satin Kenapa sih Oma gak mau disatin Enggak gak dapet Abis Ngalanya paling depan Oma nanti pusing Kita pusing Ya kalian Oma aku Kecero udah ada Udah Halo Kecero Hai Kak Podo Kecero Kecero Katanya Kalo ketemu sama Oma Jangan lupa salim ya Kumsalam Ya Kak Isa Kak Isa Kita dapet yang satin ya Kurum hampir Kofi Satrio Ramut Biru Kak Firman Oma besok Jangan nangis ya Katanya Kak Ibe Dharma Kusila Nangis-nangisnya Udah lewat Kasi Sedih Kak Gilang Adia Rizky Udah ikhlas Kak Soe Kak Wisnu BS Kak Firman Sabai Kak Masrul Kak Sonia Muka Tengah lagi Bentar ke Ada debat Najas Sihab Ya Allah Eh iya Wow Tentang apa itu Iya Kurang cepat nih kita Udah pada nonton Itu gak tadi IG nya Siska Oma gimana perasaannya Oma Perasaannya apa nih Ngeliat Kasia Main gitar Bareng sama Artis Terkenal Wah Bangga Seneng Terharu Menyucurkan air mata Enggak tuh Enggak tuh lah ya Bener Oma Oma Nangis Orang-orang Nangis Oma juga Drama dikit Kasih bumbu-bumbu Oma Mereka seneng Kembangga Ngeliat Kasia gitu Bisa tampil Oma Kasih Siska Oma Oma Dulu Ngeliat Kasia Sebelum masuk JKT48 Sama sekarang Gimana Oma Perbedaannya Si kakak Oma Apa beda Apa enggak Gitu Kalau Di mata Oma Sih sama aja Oh senang Kasia Itu ya Tetep Kasia Cucu Oma Yang bandel Apa kan bandel Enggak bandel ya Oma Suruh minum aja Susah Enggak bandel Aku cucu Kesayangan Oma Harus Aku 14 tahun Sendiri Yang lain Nomor 2 aja Kan kamu kemana-mana Sama Oma Kita CFD B2 CFD Naik kereta Karoke Nonton Bioskop Nonton Bioskop B2 Terus Semenjak Waktu Kasia Masih Di JKT48 Gimana Oma Apa ya Seneng Sih Dia suka Ngeraktir Oma Makan Terus Terus Oma Terus Sekarang Perasanya Oma Tau Tau Kakak Udah Di Graduation Di Graduating Lulusin Aku lulus Sendiri Ya ada Senengnya Juga Sih Kayaknya Kamu naik Kelas 12 Seneng Jadi Bisa Fokus Bisa Ikut Les Bimbel Fokus Supaya Bisa Keterima Di Universitas Negeri Amin Amin Tapi Kalau misalnya Gak keterima Di negeri Gimana Udah Aku Mau jadi Apa Bingung Karena Semua Ada Setengah Setengah Sih Terpaksa Kita Jual Baju Balik Kehabitat Asli Bazar Lagi Tapi Perasanya Gimana Jadi Sedih Gak Sesungguhnya Ada Rasa Kecewa Rasa Sedih Gimana Gitu Ada Rasa Kecewa Ada Sedih Juga Ada Tapi Seneng Gak Ada Yang Pasti Itu Semua Di Balik Itu Ada Hikmah Hikmah Pasti Allah Menentukan Jalan Buah Kaisa Mungkin Di luar JKT Lebih Bagus Mungkin Kan Jadi Sekarang Kita Kalo Pergi Pergi Kalo Oma Lagi Mau Bisa Kemarin Keluar Negeri Sekarang Kakak Bisa Ikut Lagi Ya Maya Aku Bisa Ikut Oma Pergi Ke Eropa Bareng Isla Aku Ditinggalin Bisa Umroh Bareng Aku Terlewat Bisa Ke Singapura Lagi Bertigaan Setelah Aku Ditinggal Ditinggal Lama Ume Yang Lain Kemana Bisa Ikut Ke Kuala Lumpur Mama Sama Oma Yang Perginya Gak Aku Dititipin Sama Mbak Sarmi Sama Opa Juga Opa Kan Ikut Ya Opa Kan Aku Juga Yang Bantuin Oma Punya IG Sama Twitter Tapi Gak Boleh Bilang Oma Mau Dishare Nanti Aja Mungkin Ya Soalnya IG Oma Buat Juara Kue Kalian Nanti Aku Promosi Nanti Kalian Bantuin Promosi Dulu Nomaku Nanti Nanti Besok Langsung Doain Doain Juga Oma Mau Ngucapin Apakah Mereka Secara Yang Dari Dalam Hati Banget Apa Ya Yang Jelas Bener Bener Kesehatan Dikit Udah Kedengeran Banget 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 Salus Sama Kalian Semua Yang Udah Ngedukung Kesha Dengan Tulus Mudah Mudahan Semua Fans Kesha Juga Dilimpah Bukan Fans Oma Teman 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 Semua Dikasih Kesehatan Dikasih Rezeki Berlimpah Sukses Dalam Segala Hal Ya Sukses Dalam Karir Sukses Dalam Studi Tetap Berteman Kesha Amin Harapan Oma Nanti Kesha Kedepan Ini Berarti Kuliah Atau Tetap Di dunia Entertainment Kuliah Juga Kali Orang Gak Kuliah Tetap Lanjutin Dunia Entertainment Kuliah Is Number One Lalu Dunia Entertainment Tetap Boleh 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 Tetap Fokus Kuliah Soalnya Guys Gimanapun Juga Kesha Kalo Mau Ijin Pergi Mau Ijin Main Mau Ijin Gak Masuk Sekolah Misalnya Mau Bolos Sekolah Atau Apa Dia Itu Ijin Itu Bukan Ke Aku Bukan Mamanya Tapi Ke Oma Jadi Kalo Setiap Kali Dia Nanya Silahkan Tanya Sama Oma Sendiri Kayak Gitu Guys Aku Mau Jadi Model Oma Jadi Model Tapi Kuliah Harus Jalan Terus Aku Mau Iwanna Be In Sub Gitu Iwanna Be Next Pendidikan Kesebelas Itu Kelebihan Satu Tanda Seru Tanda Seru Sorry Satu Oma Ada yang Nanya Kesha Boleh pacaran Gak Selesai Ini Oma Buset Tanya Ya Boleh Kesha Masih Kecil Tau Gapapa Tau Gapapa Tau Liat Temen Aku Semua Tapi Mama Juga SMP Lupa Cana Kok Jangan Mama Juga Dia Oke Mantap Guys Mantap Jadi Ini Ya Guys Kayak Misalnya Yang Suka Komentar Di Twitter Diginya Keisyah Gitu Ya Oma Itu Suka Oma Itu Pemantau Setia Jadi Dia Suka Baca Bacain Terus Begitu Oma Suka Apa Ini Bro Seru Banget Keluarga Aku Datang Semua Kesini Jadi Oma Suka Baca Bacain Makanya Oma Tau Misalnya Kak Aji Terus Kak Saco Yang Suka Ngirimin Ituan Juga Kak Aji Suka Ngirimin Yang Suka Ngirimin Pusti Pusti Kak Farhan Kak Tio Kak Gilang Kak Michelle Nur Latifah Kak Rahmat Kak Banyak banget Guys Kalian Famous Kak Tio Jadi Bukan Yang Cuma Tweet Yang Buat Kalian Jadi Oma Suka Ngestock Suka Suka Balesin Kalian Tau Tapi Kalian Tau Kalau Itu Oma Oma Suka Bila Jangan Ngegas 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 Oma Ngegas Oma Gak Dibalus Sama Sira Pat Oma Gak Dibalus Sama Khamis Yang Gitu Gitu Sini 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 Kayak Gitu Udah Jadi Emang Kalau Sekarang Ayah Ayah Apaan Oh Tapi Nanti Kita Eksklusif Sebenarnya Udah Gapapa Oh Aya Dekan Seluruh Pertanyaan Oke Bye Ayah Ayah Ini Dari Ya ini makan petai tadi nggak nggak makan pepes hari ini nih kalau-kalau ayah gimana ya perbedaannya kakak ketika sebelum kakak di jaketi sama kakak di jaketi beda banget nggak usah kayak gitu woi kakak itu beda banget kak kayak mana tuh ya kalau dulu diajak pergi-pergi gampang ya kan so sibuk aja sekarang sekarang so sibuk kak jalan kak aku nggak bisa ayah pelatihan kak jalan kak aku nggak bisa kak ayah aku syuh kak itu kak aduh kak pergi kak aduh ayah aku capek banget yang paling menyebalkan itu apa yang waktu mau diajak pergi ke malam susah banget diajak pergi-pergi cuman padahal ketimbang ke mal doang kek apa kemana kek aku mager tau kalau ini padahal dulu cuman kalau cuman mau periksa kandungan aja ditemenin sama kesya mau ke dokter ditemenin sama kesya cuman mau kemana doang ditemenin sama kesya ya bentar lagi aku available udah nggak bisa kemana-mana sekarang udah terlanjur mageran anaknya lagi udah keterlanjuran keterlanjuran woy terus udah gitu sekarang kan ayah tau nih kesya akhirnya kan diikatkan iya dipecat iya yang kenceng ya itu gimana perasaan ayah waktu tau ternyata kesya itu masuk ke daftar restrukturisasi oh kesel banget sih sebenernya woi 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 besok besok-besok aja besok dikasih kan masih aja ini gimana mau dilanjutin aku sumpah-sumpah itu yang lanjutin gak nih guys eh nanti aku yang kenal nanti aku nggak jadi gila besok udah terakhir mau kenal mau diapain sih emangnya nggak bisa dipecat dua kali nggak bisa ya bisa jadi besok nggak ada video call terus nggak ada pelepasan enggak bisa maaf ya guys ya Aduh jangan gitu dong ya ya udah lah lebih diam silent is gold siapa ya tadi di beli up Marshal Marshal dikasih londis gol tim Marshal badai sini ya gimana eh lanjutin dengan agak halus dikit ya sedikit lebih jangan sampai besok dipanggil dulu aku lantanya pertanyaannya itu ketika kaki kulihat kesya ada di daftar restrukturisasi ya kesel dong gimana lah ikan yahudih sebenernya sih kesel banget loh pengen marah pengen ngamuk pengen obrak abrik gitu ya oke kan halus 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 terus terus lanjut 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 boleh dilanjutin tapi halus ya halus ya sumpah ya nanti aku takutnya kayak udah berhentiin duluan gitu loh ya nggak jadi pecopotan nanti ini lagi udahlah mendingan lewatin aja pertanyaan ini oke oke sekarang harapannya ayah ke Keisha setelah dia nggak di JKT apa itu lagi Kak eh belajar lagi supaya kan kakak mau ngambil itu scholarship mau ngambil beasiswa buat sekolah di Jerman jadi sih kalau bisa kakak ya sekolah lagi les bahasa Jerman terus biar bisa daftar scholarshipnya taro may nganterin Oh mama demen banget ya ngantem-ngantem nggak ada tak boleh ikut misu-misu ga tante oke ntar kita kumpulin ya rame-rame yang pada mau ikut misu-misu kita rusuin dimana gitu kita janjian aja rame-rame guys bentar-bentar misu-misu-misu Ayo meet and read sama umat hahaha enggak kalau nggak kuni ya pokoknya kita janjian aja guys kalau misalkan udah mau barang apa gitu oke 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 ini udah kena sensor guys aku bisa diam aja deh Kaka di Jerman mau kuliah apa Kakak sih belum tahu tapi yang penting dia dia pengen dapet beasiswa di luar negeri apa aja sih bisa di luar negeri lah pokoknya gitu di Indonesia aja udah bersyukur ya keterima kalau ada jalur-jalur kalau ada link-link bisa nanti di sharing-sharing ke aku loh terjujur sejauh ini ya gimana lagi udah nggak bisa di umpat-umpat jadi nanti meet and greet tuh bukan sama Keisha Keisha itu hanya pengantar aku cuman ya harus semuanya nih keluarga aku silahkan abisnya aku kayak wajib apa apa tante kaya seaktif di anak 98 tapi kayaknya salah jurusan deh ngomong gitu nggak bisa papa orang dalam salah satu universitas negeri ini asyik mau dong ya tolongin aku sumpah kita DM-an ya yang itu nggak Universitas negeri yang bisa collab dua tahun di sini dua tahun di luar gitu enggak boleh juga tuh kayaknya buat Keisha mau dong aku oke ini karena ayah ada di sini sama Oma di sini ini catnya cepet banget jadi nggak kebaca giliran aku aja lah sekalian kalian komen keluarga aku aja kan jadi kelihatan sebenernya Idol siapa kak bukan aku artisnya omak-omak kayaknya bentar lagi pas kesini deh omak tadi sih pas kesini ngajakin opa op ikuti op sekalian gitu Aduh kalau ditanya opa bedanya Keisha sebelum dan sudah apa kalau dulu bisa mijitin sekarang udah jarang mijitinnya gitu kalau dulu bisa mijitin sekarang minta mijitin terus kayaknya Keisha nggak cocok deh di UGM kenapa emang nggak sejauh itu Keisha otaknya bener sekilas aja dong muka mereka sekilas aja sekilas aja gak boleh nanti katanya dimarahin Jotel muka kita nongol ayah nih bener-bener depan ikatan cinta apa sih omak apa sih omak ngerasa mirip Andin omak mirip Andin omak mirip Andin apa Aldebaran keluarga ku kenapa kayak gini omak aku ampe nangis woy ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadi omak tuh yang mau ngeliat mukanya omak lihat aja ikatan cinta mirip Apapak Aldebaran mirip Apapak Aldebaran tapi yang mau ngeliat omak lihat besok di CGV regular pakai baju hitam jilbab hitam celana hitam masker hitam pakai kutek hitam bawa spanduk spanduknya tulisannya apa ya boleh dispil nih Gak usah yang bubar-bubar itu ya eh semuanya ingin nanti aku besok aja di show ngeliatnya nanti diskors lagi diskors apa pula oh berapa hari kamu diskors ya nanti nggak usah hari ya nggak apa-apa Kak nanti geretnya malah Kak Siska biarin diskors sampai Kak Siska geret gimana Kak bener-bener ya sumpah nanti aduh gimana nih Ya Allah Kak maafin ya Kak bahaya 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 bisa kalau tiba-tiba nih bukan dari segi minuman disini oke ayah ayah berarti besok nonton di CD di sana ya mungkin nonton di TV kalau kalau ya nontonnya di TV omak-omak itu juga baru mungkin ya kalau mungkin gue beli enggak ada yang makan Oh open kok dapet link gratis kayak omak mulai baru-baru juga ya omak-omak tuh eh tenang guys omak walaupun nanya linknya gratis tapi omak beli CGV 2 sit itu admin-adminnya kayak Alliance JKT gitu tuh siapa sih kenapa sih ya itu sih tuh jarang banget nongolin Kesha itu padahal masinya itu itu dia fanbisnya Kesha iya si Kesha udah nongol deh guys kenapa sih ya oke abisnya udah nongol sama sekali baru-baru lagi iyalah udah keluar mau ngapain panjang-panjang aduh capek oke udah kamu tuh yang ngomong kayak ngomong apa aku gak ada omongan keluarga aku aja yang ngomong eh kita udah janji ya besok gak bikin nangis-nangis ya nggak nggak bisa omak iya kak gini aja kak biar pada nangis-nangis kakak gendut-gendut aja bener ayah aduh jatuh tantemu anak STM kak kenapa dia doyanya barbara makasih ya yang pada mau ngepost Kesha sumpah gak penting banget sih udah ubah semoga belum terlambat udah ah udah cabut juga kurang dari 24 jam mau ngeluarin berapa foto dia udah gak usah guys seorang udah pengen keluar ayo Tuhan waktunya sayang ini kan banyak yang nanya nih kanya kesya kalau itu enggak nih kaya ceritain dong akustik tadi kakak ceritain kak gimana kak bikin ayah kebelet pipi sampai berantem sama bas kak ya bisa zoom-in makasih ya udah nasi gift aduh koko taruh iya giftnya bagus-bagus bikin diri ayo buatnya Sarah oh makasih ya Rahman gak usah guys si kak tante upper cut oke oke kak ini kayaknya ini LNC tuh kayak kak Isha kayak ini malah gak usah guys keluarga aku bercanda gak mau aku ayo kita tag admin para fanbase jangan guys si kak Isha gak mau padahal kita gak bercanda mau post dimana nih kata kak Isha mau post dimana nih kata kak Isha wah kayaknya kak Isha pegang banyak akun eh pegang banyak akun hajar semuanya kak Isha jangan gak mau makasih kak Sonia ini omah joget-joget nih dikasih disco hahaha ini gak sehat ini headbang abis ini cek tweet ya jangan ya malu aku hajar guys itu gak boleh ya kata-kata itu gak boleh ya wah dikasih disco lagi omah 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 eh nanti nenek aku pusing abis ini kayaknya kakak yang abis lay down dikasih koyok aku abis layan bayi koyok tau gak apa besok kita spill foto omah lagi joget-joget eh video omah lagi joget-joget nih lagi senam omere senam omere ada omah yang lagi nge-fave pakles punya video oh no omah omah nyobain nyobain fave-nya om Om Dimas rasa strawberry enak omah omah bisa buat oh sama bilang I love you hahaha bener-bener omah dene-nene juga aduh omah suruh lay down kuat dong jangan nanti kalian terpesona lay down gak bangun 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 omah paling jago encok Oma jago ya, kita semua disini jago lay daun Kita keluarga lay daun Mama seharian kerjanya lay daun lho Aduh Capek, kayak gitu keluarganya Oma, Oma Masih 25 Oma katanya Makanya kalo kita masih 17 Oma kan 25, kita 17 Kalo Ayah 17, Mama 15 Tapi kok kakak 20 ya Wai Keluarga seru banget Makasih Aduh iya sih gak begitu Ini gimmick guys Jangan percaya guys, ini tuh gimmick Biasanya aku bedeng Makasih ya udah wasiin Oma ya Kemarin aja usinya kisah satu-satunya Terus tante kuluk satu-satunya Sekarangnya Oma Oma, Opa minta disuapin tuh Eh kemarin Oma suapin Opa loh di mobil aku liat Tapi tumpah Udah tumpah ngomel ngomel lagi Oma lagi ngomel Nah kan, kejadian juga tuh Masa Opa aku dimana-mana Nah kan, kejadian juga tuh Tumpah tuh tumpah Abis Cepi Abis Cepi Abis Cepi yang suruh deketan Mulutnya gak dikedetkan Iya Oma Maunya deket-deket aja sih Oma Mungkin kena yang lain Aduh ini udah mulai jam 9 ke atas kali ya Ini bahasanya Aduh, sepertinya video ini perlu di private admin YouTube SM Aduh Aduh Udah aku masih cariin Bazzla Ayo mas Dicariin Bazzla apa takut dicariin sama J.O.T Ma Halu Oma vitaminnya kunyit asem Kali takut nyebut merek Oma Nanti Oma yang di band Kan Bazzla udah diband Asem, matemulawak Kisah tenagisnya di bandnya kok besok Besok aku di band beneran Eh kucing Bintaro jangan balik-balik jad dong Jangan dong Oma Jangan dong Nanti aku gak tampil loh besok Kita tuh mainnya tuh main ini ya silent-silent aja Jangan cepuk Memang sumpah nanti kalo ditonton gimana nih Bukan aku Ayo adek yang mau itu Apply Keluarga J.T.P.D.E.G Eh mama Ini kocok sih kali ini Gak denger Oh ini sih kocok Oma nge-spil sendiri Ini pasti Itu kak masuk Youtube pasti Gak tau deh Besok begitu keluar di Youtube Ayo report aja Eh guys tolong bantuin report Ayo pada bantuin report Biar gak keluar di Youtube Guys kalian Boleh gak ada admin yang gak siapkan dong guys Please lah guys Ayo nanti ngerahin bala-balanya Ayo pokoknya Guys report guys Jangan di report kesin yang punya akun Tapi jangan di posting bisa gak guys Masih masuk Youtube Makanya kalo masuk Youtube langsung report Kasian ya Hah? Kasian yang punya nih Kasian apa? Kasian apa? Ini yang punya akunnya Kasian akun Youtube Yang nge-report harus ribuan Itu kan dia ada yang punya Ini kan ada 1.700 orang Enggak ini katanya Bang Zek Yang punya Bang Zek Bang tolong bang Sensor-sensor dikit bisa kan diperhalus sedikit Bang Zek Kalo misalnya ada Langsung ditulis gitu Niit 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 Gitu ya Bang Zek Nanti dari awal ngapain Niit Gitu semua Terus matanya Kisya hitumin Kasian diantar ke band akunnya Enggak guys Kita ini juga gak serius kok guys Tenang aja Gila-gini bilang gak serius Omah gak nyambung Oh iya Bang Zek bener Hari Jumat aja di uploadnya Bang Zek Pas Kisya udah dipecat udah selesai kan Jadi gak mungkin di ini Yalah Bang tolong Sebentar lagi juga masuk Youtube langsung Oh my god Oke 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 Terus gimana dong Bang? Sekarang kita main manis-manis Hai Bang Iya kan Aldi Ayah kan manis-manis Ngomongnya Tapi tetep aja isinya gitu lah ya Ngomongnya Isi tuh emang tetep harus berbobot Cara penyampaian itu bisa beda-beda Kak Ci Iya Ide bagus Oma Iya Oma selalu bagus idenya Enggak bener tuh Suaranya disamarin aja Kayak suara baksoborak Suara baksoborak tuh gimana sih Ya tunjukin kak kalian kakak Yang kalo mau ngomong Yang pake ituan Halo semua Ini saya Gitu Ya yang kayak gitu ya tuh Gak ada sensor-sensornya ya Ini family Eh kita dari tadi tuh padahal ngomongnya udah disensor lho Kalian gatau kalo ga disensor kayak mana Kalian datang ke rumahku Mendengar semuanya Langsung dibungkam Sensor SR Kayak kalo kita sekarang ngomongnya back-backnya gimana Back-back ini Pasal-pasal Gitu Aku bisa minum susu Bilang dulu Bas minum susu dulu ya Gitu Dadah Masih minum susu Bas dulu ya Dia kabur Dia udah buat Dia udah buat Udah buat kerusuhan Abis itu udah tinggal begitu saja Abis itu udah tinggal begitu saja Kapa orang nih mas Apa gini Baris itu barang-barang ga main-main deh Aduh Aduh ya Tuhan Hadah Di dhabing aja Di dhabing aja Nanti di Ada yang minta Sherlock ini gimana Hehehe Hehehe Sherlock lagi Oma lepok banget tadi nyebut ya Hehehe Gitu Engga kok Gak terdengeran Awas Awas Ada tukang bakso depan rumah Ya kita tinggal panggil papanya Dekat sini Ada yang enak Di sini apa ya Dekat kita yang enak Apa? Itu dia ngasih tau Oma itu tekan bakso itu Bukan Ada yang minta enaknya Dekat situ Oh Ada Gak ada Kita aja kalau main jauh-jauh Oma dari makan Yang paling kalem di rumah siapa? Oma Dah Alah Akulah Yang paling kalem siapa ya? Gak ada kayaknya kalem Gak ada semuanya Mana? Eh sumpah tante ku ngapa Kayak gitu Tapi kalau ini kan dia gak masuk ke Youtube Dia gak masuk ke Youtube Yang enak tuh di sini Oma soalnya jualan di sini Kalian mau gak kue? Eh Oh rumahnya sama Oh satu wilayah Kok bisa? Yang paling kalem Oh bener Kok dia tau rumah aku gimana? Kalo lagi tidur Kalo lagi tidur doang Lagi tidur Eh emang-emang Kalau misalnya nanti nih Misalnya nih misal ya Kayaknya udah gak di JKT Terus dia mau SR Emang kalian ada yang mau telefon? Eh lihat deh deng Komentar Apa? Oh udah Oh omah gak jualan nastar Omah bikinnya kue-kue yang Holland-Holland gitu Holland gitu? Bukan Holland bag? Bukan Bukan Jadi omah itu bikinnya tuh apple pie Terus Bitter balance Bitter balance Terus quiche Apa? Bacanya apa? Bacanya tuh quiche ya? Kiss Quiche kali? Kue-ki Kue-kue 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 Sikrut gitu ya, seperti itu oma siapanya Ume? oh, omanya Ume juga kalau Ume lagi disini dibilangin Ume itu kan disini disayang banget ya, Ume itu ini banget sih mengingatkan aku pada Belanda, kampuku enggak apa kalau gitu bisa dibeli, guys biar makin ingat sama kampungnya nanti ya, guys, kalian om aku tuh enak banget kita meet and greet, nanti oma bayang kue deh iya sih apem oma kelepon enggak apa-apa, kakak taunya cuma apem sama kelepon sekarang, nanti kalau udah ketemu sama oma, oma itu sahabatnya keisawatu SMP kenal oma kenal juga kan oma iya suara kesini dulu oma, ada kue Jan Hagel bisa enggak oma? apa tuh? Jan Hagel katanya kak selo enggak tahu coba deh enggak testernya ada enggak kalau berapa tetap bisa oma namanya kayaknya harganya mahal ya oma mahal oma ya itu sih sebenarnya sih ada rasa, ada harga karena oma, kalau oma soalnya buatnya yang premium dia pake bahannya yang import semua apaan sih sombong banget oma oma bisa bikin kerosang enggak? kerosang oh bisa, kerosang macam-macam isinya enggak enggak oma, oma kalau oma siluman kuda jkati oma kenal enggak? apa sih? oh tahu doang kenal kagak? kenal kagak? eh teman eh kenal sama umat temannya Keisha cakep lagi nanti keren cool keren orangnya tinggi-tinggi lebih tinggi dari Keisha dia pemain basket sih soalnya omah jadi dia badannya jadi Hai kapan kamu mau adakan meet and greet tahu udah angka sakin omah mau dong masak apa dong eh chef-chef apa eh speciality-nya apa eh guys kemana ketemu chef Juna tahu nggak ya aduh ya Allah Oh my God banget di tim itu ya Allah sumpah ya aku lagi di tempat lipstick gitu kan sako nama aku bilang ada sesuatu aku lagi abang umumnya juga mbaknya Mbaknya bilang mbaknya so oke mana mbak-mana umur-umur ya bener-bener sama ceweknya iya besok kayak ih kecil juga deh bukan-bukan umah bukan yang daftar JKT kalau daftar JKT itu namanya bintang nanti ya kalian berkenalan dengan bintang juga ya itu motore bintang eh dia cantik dia cantik ini foto aku itu motore bintang cuman memang belum uang rezekinya dia di JKT dia penari dia penari tapi penari dia penari tradisional Hai tapi dia penari tradisional yang udah go internasional udah ke India udah kemana-mana dia Hai enggak aku nggak foto kulit dia jadi belakang chef Juna juga nggak beli lipstick juga kelelenggara lewat depan tokonya Hai terus aku bilang kan mau lihat tuh mbak chef Bina enggak saya udah sering bilang dia suka balik-balik sini gitu cantikan Keisha Alhamdulillah kalau cantik itu relatif sih ya Hai foto umah mana kekis umah nggak mau di share fotonya mau dia temen belum ya nanti kalau gitu tunggu ya tanggal mainnya mau aja dia keisha besok seharian share foto 200 besuruh share foto dua aja ribet Hai juna beli bedak guys Oke sekarang kita ghibah ini juna lagi aku suka nonton Hell's Kitchen waktu itu Aduh makasih yang dewasi Noma ya Hai kuarin draft tiktok keih nanti ya guys ada-ada tenang guys jalur dalem berat-ada berat-berat umat-berat Hai ke ibuku kepo nih pengen ikutan nonton hai 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 emang banyak lagi ya aku Keisha namanya Hai halo maaf ya aku baru tosbil omat tadi apa dah apa diulang lagi ya yang mana nih Hai ke bisa roll depan nggak nggak itu udah udah itu semua udah jadi rahasia umum keesnya nggak bisa roll depan Hai ya dikasih Hai halo 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 Tante nama aku Keisha aku mamanya Keisha sini ada nenek aku juga Keisha selamat menangani keluarga Keisha ya hai 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 Omah 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 nanti kalau padengar gimana Oh my God Omor ke suami loh Hai tuh kagia-kagia itu mamanya kagia nih banyak yang nanyain langsung nih Hai mau jadi mantu katanya Omah 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 refuse to fanbase Omah Om Oshinya 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 Oma yang masih bertahan yang lolos dari restrukturisasi siapa bukan Oshisi yang Oma suka di JKT48 yang masih bertahan enggak terkena restrukturisasi Babe Udin hehehe kalau Babe Udin udah best friend ya Omah hehehe aduh ya Tuhan keren sih Omah Babe Udin enggak ada ya Omah dikeluarin semuanya bukan-bukan Babe dikeluarin maksudnya yang Omah suka Bang Jakob Bang Jabit nanti langsung nengok ke Stafi Runglo Zerenur siapa itu? enggak kenal Omah demi apa sih Oma, yang sopan dikit yuk keluarga aku bisa yuk Ini kata lo mentang-mentang abis mimpiin arah nih, ya ampun Maaf ya guys, kalau keluarga aku rebel Aku juga, cuma diem-diem aja Belum kebuka aja, guys ya Nanti takutnya besok gak jadi tampe Oma, Oma tau aku gak? Tau, Kak Ale Ale sebelak Nabila Ramadhani kan? Yes Iya, nggak pake jilbak kan? Masih SMP tau dia Iya gak sih? Beneran gak sih SMP? Wah, percaya deh Nggak, aku yang nyel sih Iya, tapi udah ngewasa Oma suruh jadi staff ticketing Jangan, nanti semua orang disuruh masuk kalau selalu dipakein bla 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 Udah, masuk kege, masuk kege Oma, tau ini apa? Kamu, dia suka emang obrol dulu Waktu audisi Sama Mira kenal gak, Oma? Kenal dong Oma itu bukan anak halibata Oma itu anak menteng, cuy Oma mah, anak pusat dia Trek-trekannya di menteng Oma tuh anak pusat Kantornya dulu Rumahnya juga Mainnya GI mulu nih pasti Oma nih Rumahnya di menteng Manteng padas Apaan tuh? Nama daerah Ayo, aduh Ayo ada yang ngajak makan nasi kapal di Senin nih Oh my God Seriusan Uni, uni, uni epic Epic Eh, bukan Senin Keramat jati Kok keramat jati? Ayo, aduh Apa sih? Kak Kamu boleh keliatan radol, nanti jangan keliatan odong dong Oh, keramat Keramat jati mana sih, Ma? Ada gak sih, nama daerah keramat jati? Gak ada ya? Keramat jati itu di Jakarta Timur Dekat rumahnya Ada, di keramat Keramat, ya, yang waktu itu Pasti teman-temannya menteri Guys, bukan menteri, guys Oma itu Sekretarisnya Anaknya Pak Presiden nomor 2 Oh, iya, Oma Enggak, ah, itu Hoax Oh, gimana sih? Anaknya Suharto Enggak, hoax Pak Suharto Hoax itu Nah, gimana sih? Tunggu, ada gini Keramat jati Di keramat raya situ, kek Salah, bos Oma pernah trek-trekkan di flyover menteng dong Mau aja kalau nyetir ya Ini kocak, guys Di hand ramp, turun dulu Dirang, Pak, yang di belakangnya Pak, jangan deket-deket ya Pak, jangan deket-deket Jadi, Oma itu kan Sekali nyetir, kan, guys Tapi setiap kali kalau tanjakan Kalau dulu kan soalnya mobilnya masih manual, kan Enggak, netik Jadi, kalau misalnya pas lagi tanjakan Enggak bisa, nih harus taruhin gini Jadi, biar ngerti Jadi, kalau misalnya pas lagi tanjakan Itu nanti Oma Di hand ramp dulu mobilnya Terus, Oma keluar dari mobil Eh, kakinya Bilang ke belakangnya Pak, Pak, jangan deket-deket ya Gitu katanya Eh, Mama Ini, ini, ini Lakin-lakin sih Tunggu dulu lo pegel, sumpah Tomi sih, Tommy Anaknya apa? Eh, sumpah Mereka banget, sumpah Gatau Dia sama lempang banget Maksudnya Kirain temen gitu Oma, seangkatan sama ayam aku dong Emang ayamnya tahun berapa? Coba begini Terus, terus, terus Lanjut, lanjut, guys Bagaimana rasanya pindah ke selatan, Oma? Emang kita di selatan? Lagi di selatan, eh? Emang ya? Iya lah Ih, kamu bikin kita di mana? Ini kamu sih mau gimmick, mah Ini mau kamuflase Gagal Gimana ya rasanya, soalnya pindah ke selatannya udah 30 tahun ini? Gagal Gagal Waro dong katanya Halo 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 Kucing Bintaro Eh, kamu tinggal di bentar Ya Allah Neneknya kelari ini 1940 Enggak Enggak Oma, enggak Enggak Seumur 1940 juga Enggak Enggak Ya, didoain aja Kalau misalnya kangen Kirim al-fatihah ya Kalau yang muslim Nggak kerasa ya Mama kelahiran 78 Nyi, kiki Di sini, mah Mudah amat Eh, kamu lupa Kalau ayo 17 tahun Mama 15 tahun Aku 20 Kamu 20 Tiduran sini, omah Mama kasih tempat dong Nah, omah tidur benar Mama nyadar sini, mah Enak, omah Nah, mamah nyadar ke sini Ini bantal nih, omah Enggak, mamah nyadar ke Ke, 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 ke tembok Ini, ma Sini, ma Taruh luar aja, ma Oh, kamu juru-juru, mama Eh, maaf ya, ma Jangan gitu dong Tapi pesannya, aku gimana Ya, guys Kamu minum marcuti dulu, gak? Udah, ma Hah? Udah Kapan kamu minum? Saya sampai jam Enggak malam-malamnya Aku besok pagi, beneran Ngantuk Oh, mama Kok pagi, kan, emang Selonjauh berapa? Tidak, kau ada PC, omah Aku disana Oh, besok ada video call Eh, sold out, oh katanya Oh, ya, alhamdulillah Iya, masih Aku minum dia Ayo dong, nyamun Video call terakhir sama Kisya Udah, omah, gimana cara ayo ini Gak ada kayaknya deh Soalnya kayaknya waktunya gak ada Waktunya kan gak keburuk Ya, kali-kali ditunda sehari gitu Iya Amati, mesti dong Iya, selamat katanya Makasih ya semuanya Ya, makasih banyak Yang udah partisipasi Tuh, omah Omah gimana, omah Dulu aku Yang VH-nya dikit banget Kayak bisa dihitung jari gitu Bisa dihitung jari Maksudnya cuma Tiga, empat Tidak Dua, tiga Itu sih biasa, Kak Orang semua itu kan mulai dari nol ya Ya Gak apa-apa Itu biasa Emang itu emang Kakak jujur Emang itu awal Awal kayak gitu emang Abis sempet buat teka down ya Kesya nanti gak sombong-sombong ya, Kak Mana ada sombong Kesya tuh gak sombong kok orangnya Nih guys ya Aku sombong ah Kalau misalnya diketemu Kesya di jalan Hai Kesya gitu Tolong sapa duluan Karena mata dia kotok guys Mataku kotok guys Beneran Bukan karena apa Jadi dia bukan sombong lah Gini aja udah kotok matanya Dia bukan sombong Mendingan di sapa duluan aja Gapapa Di FX gitu ya Ketemu Halo Kesya Halo juga Mukanya judus Iya itu tapi mukanya doang Enggak ah muka aku baik banget Kayak enak polos gitu Itu mukanya doang Kak Percaya deh please Baik kan mukaku Ayo ayo Yang mau MNG sama Kesya Apa sih Reset gratis dong Bisa Gampang Chill aja chill Itu pengen banget di ke Surabaya Udah lama nih gak ke Surabaya Boleh dong disapa Boleh boleh disapa Sapa aja Ditraktir juga gak apa-apa Hehehe Apaan Kayaknya judus panik iya Hehehe Nah malang nih Oma dulu Rajin banget Soalnya mertuanya malang Suaminya orang malang sih Oma Sama aja orang malang Oma ada yang mengajakin ke Bali nih Oma Ayo 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 Sama 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 Cuma cukup naik kudanya doang Foto sama kisah kaya foto mati yang nanti Muset deh Wah Looks Suka dong Om Om itu anak-anak metal guys Ya guys kita udah jam 10 kali ya Mas sekarang ya Mas setelah jam 10 Atau gak jam berapa Aduh Kak Rohman di pantai Anyer ya Ya misalnya 10 Di pantainya Maaf ya Ke Oasisin ke Om Oasisin ya ke Om Gak apa kok Ya Om juga anak dugem guys Hati-hati guys Kenapa sih keluarga aku Hati-hati guys Enggak kok Enggak om itu gak dugem ya Bisa dimarahin sama moyang Enggak guys Beneran guys Tapi Enggak Itu jaman-jaman dulu Tuh Loh omah Bener Enggak percaya Omah kan kerja kan bos omah kan orang itu Jadi kalau weekend itu suka diajak dulu Terus omah gak marah Itu waktu belum nikah kali kak Belum nikah Jadi omah bisa kayak gitu Bener Omah dulu kalau dugem lagunya apaan omah Lagunya apa omah Kacera udah lupa tuh Ada-ada aja ya pembahasannya Omah anak nongs banget Bingit guys Bingit Sampai sekarang jadi omah seneng diajak Omah itu suka dugem Eh suka dugem suka nongkrong Omah anak gaul menteng Zaman 80an ya Pocok-pocok Dulu kita mainnya di itu di musro Je omah anak musro guys Apa sih tuh aku gak ngerti deh Aduh pusing kepala Aduh pusing kepala Omah anak musro guys Omah pernah nonton krisya live Enggak Oh enggak kirain mau Oh iya Oh enggak Ayo guys kasih pertanyaan lagi buat omah guys Bukan buat case ya Buat omah guys Ambil ahli aja showroomnya Aku dengerin aja Emang legend banget guys Aku antuk banget Pami tidur Oke Good night Sampai ketemu di lain tempat Omah punya geng ga? Punyalah tuh omah banyak gengnya Kasih tau namanya siapa kak? Kasih tau namanya kak? Ada Gatau namanya Tapi ada yang Aku pernah ngantri nomor ya Untian ada yang pake Si omah an omah Pake rambut palsu gitu Segini Tinggi banget tuh kayak Omah itu siapa? Temen omah gitu Iya namanya an Ternyata itu rambut palsu Terus pas muduh Kan setolat di sana Marah kakak ngespilin omah an Sorry ya Tante omah Aku tebak case ya Nanti gak bisa tidur buat besok Ayo guys Aku jawabannya tidak Amu antuk berat guys Pasti tidur guys Case ya itu tuh Tipe orang yang Tidurin aja Kayaknya Ya insya Allah Dia bener-bener Dia udah ikhlas Iyalah Cila yang absin Wiksiming Omah suka ngetrek gak Dibilangin Kalo lagi Naik mobil aja Orang kalo bisa disuruh minggir Minggir lah Omah kalo nyetir Gigi 20 Kamu sama segigi 3 Gigi 2 Aku gak ngerti Iya kan Karena gak ngerti Karena selalu udah ngertinya Gigi yang mati Giginya sampe jebol Ini lagi ngeledek Udah dibilangin Oma bisa balet gak? Udah dibilangin Cuma ngapai gigi 2 Doang Menurut ngana Itu namanya Balepan apa kagak? Nah nanya lagi Pernah balepan biar apa kagak? Ada balepan biar Cuma gigi 2 Enggak kok Pernah kok Dulu di tol ya Kita jalan bertiga Mamanya Keisha itu Sambil netekin Sambil nyetir Oma ngomongnya Ini dong Nyusuin kek Atau kek? Nami nyusuin Keisha Oma ngomongnya gitu Disemprit sama polisi Terus ya gantiin oma Nyetir Minggir dulu di tol Terus yaudah ganti Yang kita nyetirnya Disemprit sama polisi Oma ngomongnya oma Gak seh Udah kamu cabut guys Semuanya Iya kak tenang kak Besok juga kamu cabut kok kak Maksudnya sekarang aku udah Aku udah tak berdaya gini loh I love you too kakak kakak Jadi kan ya guys Bisa kelihatan Dari mana ayah Bisa nyablak kayak gitu ya Emaknya begitu juga saleh Kayak kamu yang ngomong dong Lagi ya kamu Senyum 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 Ya abisnya gimana Ini gak apa-apa Oma aja yang ngomong Ya Allah Tolong jangan bully keluarga aku Ini hanya just for fun ya Just for fun Just for fun No hard feeling Jangan bully ya guys I love you too kakak sansabila Kenapa oma begini pas terakhir SR sih Kan guys Jadi kan kebuka semua kan Aslinya bagaimana Itu kata kacau lo tuh iya sih Kisahnya pasif sih Ya aku mau Udah lah kan Nggak usah sedih-sedih So much go on kok Nggak sedih Aku ngantuk Kenapa bilang Nggak sedih Sedangkan kamu itu terluka Yelah Sedih Sedih cuman Ya udah biasa aja Udah Kata kak Mega man tuh Everything is gonna be okay Oma tau timing buat kompos gak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan nafal Mantap Amin Sehat-sehat ya Semua juga Amin Ternyata tawa-tawa Yelah Ayo dong kek Kamu tuh jangan diem aja Jadi ingetnya itu Jangan sedih-sedihnya Jadi tuh inget bahagianya Gimana sih Orang gak mau Masa gak sedih Kesel deh Apa-apa udah Ntar itu Corona Bye-bye Kita juga bye-bye Nanti Eh Jalan-jalan kita Oh iya Lepet sih Oma kayak otaknya udah melancong banget deh Karena kita udah punya tiket Singapur Ini ya Elah Buru inspired dah tiketnya Udah delay dua kali Saya sudah terakhir dulu aja ke Oma Apa-apa guys Jangan lupa baca tulisan di belakang bajunya dong Emang apa kak tulisan kak? Iya nanti aku baca Coba di belakang Coba di belakang Duh mager mah Eh kebanyakan mager yang anak ini Oma buat youtube dong Rambut ya mas Bas Bas Oma Mas Bas There are no Rewinds No replay Only flashbacks Only flashbacks And memories One step closer Sini yang buat Buat baju-baju yang buat Keisha Yang lucu-lucu Bagus-bagus Kreatif-kreatif Semuanya Hebat Nangis boleh secukupnya saja Ya Oma juga sayang semua I love you all I love you all Pernah ke gelang gak Oma? Gelang Belum si Patu Gelang Si TTS Biar gak cepet pikun Soalnya Kaisa Sampai ketemu di lain waktu ya Eh dia mau TW Jakarta Dia mau ketemu biar sih Oh gitu Yes Eh besok kita ketemu dong Oma pernah ribut sama polisi gak? Eh jangankan polisi Eh semua dilawan sama Oma Tetangga belakang aja dilawan sama Oma Blantem sampai tunjuk-tunjukkan nih Bener-bener Oma Semua orang sama keluarga aku diributin Gak tau kenapa deh Udah langsung gak Emosian semua Gelang sama apa? Gak sama jalan? Itu ada itunya Station Iya station gelang itu kan Wih mau nonton di CGV Eh Kaisa titip Oma ya Beda ini adik Sabin Bye semua Katanya Kaisa Bye bye Hati-hati di jalan Mau kemana Kaisa? Bobo Ya kan? Hmm? Bobo Kata kamu mau ke Jakarta Gimana sih? Mau ngapain sih nih? Kaisa Mau ngapainnya? Oma Wonder Woman Banget guys Saksi hidupnya aku guys Oma kayak MacGyver Nah itu guys juga guys Ada yang kenal MacGyver gak? Oma atau enggak? Oma cuma Naik-naik genteng aja yang gak? Eh kalau yang naik ke genteng aku guys Kak Sonia gak bisa ke Jakarta Gak apa-apa Kak Sonia Gak apa-apa Ngedukung Keisha banget Kak Sonia Oh kalau sih ya Kak? Oma di gengnya pasti jadi leader Jat Oma tatuan gak? Nanti Ngancok kamu Ngancok kamu Bilang kamu Ngancok kamu Ngancok kamu Skysius Ngancok kamu Eh guys Oma itu bukan ikut demo 98 itu Oma gak ikut guys Oma jadi korib banget Ngetahu gak? Ngetahu gak nonton Cerita Oma Cerita Oma Beneran Oma itu pas lagi itu ya Oma pas lagi digorok Ramayana ya? Eh di Ramayana Enggak digorok Oma lagi digorok Yang dibakar itu Bayangin guys Oma bawa mobil Digorok Yang dengan jalan Supermarket ya? Iya Yang dengan jalannya Gigi 2 Gigi 2 Terus guys Oma nih udah kabur Dari gorok Ya kan ya Itu kan lagi rusuh Lagi mulai bakar-bakaran kan ya Sempet-sempetnya dong guys Dia makan ketoprak Topor dimana Di belakangnya gorok Bertidur Tumputan hak talangga dong Bertidur Makan ketoprak dulu Oma Lagi rusuh Subakar-bakaran Serem gak tuh coba Bener Oma Hebat Oma penjara Bukan Oma penjara Oma menjadi korban Jadi Oma lagi di dalam guys Jadi penjara itu udah mulai masuk Kedalam gorok itu Jadi Oma ketakutan Loh Kamu ngomong dong Ngomong apa? Saat-saat terakhir Nih sekarang nih Udah nih Kakak sekarang mau bertanya Kakak perubahan kakak Apa? Kayak lebih cakep aja Gak beneran Setelah aku liat foto aku dulu Buluk banget Terus? Walaupun belum cakep-cakep banget sekarang Cuman kayak udah lumayan Bisa ngerawat gitu loh Dulu aja cuci muka males Gitu Oh gitu Terus? Terus aku jadi bisa ngomong Depan banyak orang Depan kelas aku jadi bisa ngomong Terus kakak Kata-kata buat Temen-temen kakak nih yang lagi nonton apa? Guys ini sebenernya bukan masalah bedak Atau apa ya Ini masalahnya Udah ke dokter guys Sudah tau Aku jadi punya duit buat ke dokter buka Kak Celo makasih Kak Yoran makasih Jadi apakah? Aku gak ada kata lain selain terima kasih sih Sambil Menatap dong kak Menatap dong Aku gak ada kata lain Selain terima kasih sih Terus? Kayak Makasih aja gitu Asik Terus? Udah nanti nangis lagi anak orang Anak orang itu anaknya siapa? Anak kamu Oh anakku Terus 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 Iya udah Makasih ntar aja Udah? Mau kapan lagi cuy? Masih bisa Masih bisa Ada pesan-pesan? Aku gak bisa tau Kayak tanya kayak gitu Iya Tapi harus bisa dong kakak Harus mengungkapkan Isi hati kakak juga dong Bisa Bapak Udah aja Aku nangis Aku cemen Oh iya Tugas ya Udah jadi saksi ya Kisya tuh mengakui Kalau dirinya dia cemen Nah yaudah nih Saya kakak kan Sekarang kan udah Ngantuk gitu kan Ini kan Jadi ini terakhir ya Ini adalah terakhir Ini kan terakhir ya Kakak bisa tetap Bukan tetap muka ya Ngobrol-ngobrol gitu kan Sama mereka Aku Ini nangis apa Ngop Kak Yang dramatis dong Gimik dikit Ayo cepet Oke kita mulai Aku anaknya no no gimmick Ayo dong kak Oma udah ngorbanin Nggak nonton rekor nih Bisa di Oma jangan ngerusak Suasanya dong Oma Ya jadi gitu guys Aku pengen bilang Makasih ya Soalnya Rambutnya di kebelakangnya Soalnya aku kan Aduh aku belum rangkai Gak usah dirangkai Gak usah dirangkai Kalau dari hati itu Gak perlu dirangkai Soalnya hati aku Cuman bilangnya Makasih aja Karena kayak Gak ada kata lain gitu Gak sih selain makasih Yang mau Emang Atau enggak Di atasnya Maaf Eh di atasnya Makasih Vincenzo Iya sayang Lama banget Oma Oma Ini tuh lagi Mestinya lagi Momennya Momennya Momen sedih Mestinya Oma Sedih Momennya Momen sedih Ini loh Ini 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 Kaseh lo Jangan ngerusak Kaseh lo Aduh Semua jangan ngerusak Oke Oke Ulam Ulam Sedih Ulam Tanya Tolong dong Dihargain Tanya Ulam Vincenzo Aku Gak tau Ulam Itu belum Abis Itu jadi Mas Udah 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 Besok Cerita Ceritanya Kan gimana Kita bilang Tadi Yaudah Nonton Yaudah Nangis Nangis Dibilang Ini aja Dia bilang Makasih Jadi Nangis Nangis Woy Eka Itu Cakek Banget Cowoknya Manis Aku lagi nonton Film Filipino Ada yang nonton The House Arrest of Us Gak Gak ada Aku doang yang nonton Oh Tunggu dulu Nah tunggu dulu Gini Woy ada disco Makasih ya Disco nih disco Halo Disco bah Bentar ya guys Kensial dapet telepon dari ayah Apaan ini matin Oh iya dah Kak Makasih Makasih kecil Disco nya Kak Aku yang Maaf Kalian gak usah minta maaf ya guys Nanti aku pakein liptin Kalian jangan minta maaf kenapa sih Ngapain sih minta maaf Aku kan jadi Sedih Gak usah sedih lah Cilanya Ya jadi Aku sebagai mamanya Keisha Meminta maaf Sebesar Besar 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 Besarnya Kak Kalau nangis ratingnya tinggi Tidak Bentar ya Aku bayangin yang sedih dulu Nanti kamu di shoot Kayak biasa Kamu kan di shoot Kalau pas lagi nangis doang Tega banget Suci kalau lagi nangis Itu gak boleh diomongin Ya kelebihan aku tau-tau Tidakkah gak usah nangis-nangis lagi Percuma Sayang Sayang Betau akhirnya gimana ya Fine Nanti kakak nangis tuh Kayak waktu nonton Itu konsernya Harry Style itu Nah Itu Nora Aku mantuk deh guys Kita lanjut besok ya guys Ini lagi ngomong kak Mama lagi ngomong Jadi ya Jadi aku sebagai orang tuanya Keisha Aku mau bilang makasih banyak ya Terus udah gitu Aku bener-bener makasih Karena bener-bener kalian udah bisa Menyupport Keisha Nyayangin Keisha Ngedukung Keisha Itu bedanya apa ya Sama ya Terus Udah gitu Pengen Oh tunggu guys Ada yang lepon guys Om om ngomong gak buat di showroom aku Om mau bilang makasih Ini ada temen-temennya Keisha Lagi showroom Terakhir nih om Showroom terakhir om Mau bilang makasih Karena udah ngedukung Keisha Blah-blah-blah Nggak Terus lagi Om ngomong gak Ini pake speaker om Jadi ngomongnya Jangan barbar ya om Dari tadi udah barbar Soalnya om Ini bukan om Kiel Ini om Dimas Anaknya om aku Ini ini Adek-adeknya aku Ini juga Kakak aku ini Cepet ya Ngomong apa nih Kak Apa aja udah apa deh Oh iya Dede Dede Ini pertanyaan gue Dede Gue mau nanya sama lo Perbedaannya Menurut lo Menurut lo ya Perbedaannya Keisha Sebelum DJKT Sama sesudah DJKT Apa Banyak kalau itu sih Coba Apa om Jangan lah Nggak layak disebut lah itu Udah udah barbarnya Udah keburu Tadi Nggak apa-apa deh Nggak apa-apa deh Nggak apa-apa Udah-udah Boleh 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 Gak apa deh Gak apa deh Gak apa Lebih apa Lebih apa Lebih 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 Pemalu Kayaknya ya Oke Terus Lanjut Apalagi ya Kan kalau kata Kalau kata Ayah kan Kalau kata Ayah kan Dia jadi susah Diajak pergi-pergi Kayak gitu-gitu kan Itu juga Sih Pastinya Oh gitu Terus Itu buat kamu sebel nggak Kalau ayah sebel banget Soalnya Sebel lah Udah Sabtu Minggu Jangan-jangan Kesana Eh Nyampe sana Keisyenya Nggak ada Ya Terus-terus Sih Jadi nggak bisa main Sih 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 Nggak Sakit apa Jika Zia masih panas Om amin ini deh mau nanya lagi deh adek waktu dengar kesya kena masuk ke restrukturisasi gimana deh perasaan adek gimana boleh jujur kok boleh jujur ada senengnya ada sedihnya kenapa deh yang pasti kan pertama kesya masuk ke JKT aja itu udah sesuatu hal yang menakjubkan ya kesya yang begitu bisa masuk JKT wah banget gitu loh kenapa deh emangnya deh kenapa kamu kaget waktu dia masuk JKT ya begitu deh yang dulunya nyanyinya om ya terus om gimana kabar om keseharian om om kayak gimana gitu lah kok kesharian kok ngapain kamu udah nyitip sarian i miss you i miss you yang dulu yang dulu kajaannya nge-vlog-nge-vlog sendiri kan kaya jaden smith dulu jaden smith kayak kos kutang ya enggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ke kehidupan nyatanya gitu jadi pelajar oke tapi tapi ya mungkin happy-nya juga em bisa punya waktu lebih banyak lah buat keluarga juga kan terus bisa fokus belajar buat kuliahnya nanti gitu betul om betul om iya kamu langsung itu kan bilang sama KK ya yang butuh pokoknya om mau waktu seminggunya kesya gitu kan langsung kan yoi betul langsung 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 diajak pergi langsung diajak pergi seminggu langsung di charter sama om kesya aku siap banget om ready go 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 ayo om kita ke kuntum lagi om ayo jadi promosi udah ntar nih ngomongnya di WA di grup keluarga aja adek ada yang mau dibilang gak nih buat temen-temennya kesya apa ya apa ya ya makasih makasih selama ini udah ngedukung desa yang kayak gitu yang gak disangka-sangka ya ternyata bisa punya banyak fans juga gitu ya yang ya itu nyanyinya aja ada yang ada yang ada yang suaranya suaranya robot deh ulang deh suaranya robot suaranya robot oh iya gak nyangka ternyata emang fans sekisya tuh ada gitu jangan selama ini cuma itu doang fiktif doang gitu dan emaknya doang bikin-bikin akun yang banyak di kirain aku buat akun yang banyak ya Allah jat banget ya ampun ya ternyata emang ada beneran dan ya emang seloyang itu lah fansnya ya thank you banget udah di komunikisnya sampe sampe jadi kayak gini lah kasih ya om om tadi ada yang bilang arsenal ancur-ancuran ya om aduh jangan dibahas lah itulah ini lagi ngomongin lagi yang manis-manis jangan sampe mereka perang gitu jangan sampe mereka perang akhirnya cuma gara-gara arsenal udah memayah om harus cari klub lain kayaknya ya udah udah jangan bahas arsenal dulu lagi menyedihkan oke bahas arsenal ya di game aja ya Mr. Dimas ya Mr. Dimas oke kamu besok nonton keke gak deh gak ya dia lagi sakit ya iya gak bisa nih Z nya lebih lemes banget kalau gak nanti kayak biasa kayak kemarin ya deh nanti aku kasih link ya boleh deh katanya disuruh pindah inter aja kalau gak MU aduh mohon maaf gak bisa udah 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 di dari daging ada menyatu dengan arsenal yaitu dalam jiwa menyatu di pintu tuh gak ada tembelan ade 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 udahan deh udahan deh viewersnya turun deh gara-gara kamu ngebahas arsenal deh yaudah kalau gitu ade makasih banyak ya dek makasih ya dek eh kurang ajar makasih ya dim canda semoga dia cepat sembuh ya om salam buat tibi ya dek amin oke yaudah nanti kita tepan-tepanan lagi ya om dadah om dadah makasih ya dadah yay kita udah telfon om aku ade nya mama aku dan anak terakhirnya oma aku oke toh jadinya guys kalian sedem dengar keluarga aku kita besok lanjut lagi kakak gak usah tipu-tipu kenapa sih kakak kalian gak ngantuk misalnya aku beneran telfon mah siapa itu apa apa juga mau telfon apa nyariin weh halo ini di kamar kesya apanya siapa yang nyalain bentar guys om lagi diomelin opa oh yaudah jangan-jangan opa nonton showroomnya kesya opa gak ditelepon nama kesya opa marah guys om ada diomelin sama opa guys ini nyalain tv kenteng-kenteng banget gini matiin matiin dulu lampunya matiin kedengeran lampunya matiin katanya wah kedengeran aku aja gak denger loh bener-bener deh balap opo mo lagi ngomel-ngomel lagi ngomel-ngomel sepake speaker kayak gak pake speaker ini suara kedengeran bener lama lampunya belum dimatiin katanya siapa itu mama ayah lampu kamar lama nyalain tv tv yang gak dimatiin lampunya gak dimatiin aku tidur kakak telamatin katanya mama minta ditelepon apaan lagi kak ya elah kak semua orang juga udah denger tadi kakak kamu macem-macem om kill udah pulang-pulang ya lah yaudah teleponnya ke rumah aja matiin dulu tapi lampunya matiin lampunya opa dulu cepet abis itu telepon ke rumah ya gak usah selesai dimana diiri kok gue gak ditelepon ketika kate ayah diantir langsung suaranya langsung suara papa ngomel-ngomel katanya kakak pakein speaker dong opa suruh gue ucapin itu gak usah pake speaker juga udah kedengeran suara opa ngomel-ngomel ya omat takut kirain rebel maaf guys kan katanya kan tetep kan kalau udah suami istri itu bagian dari surga itu tetep ada dari suami katanya guys omat tetep istri yang soleh omat istiqomah orangnya soleh soleh istiqomah pokoknya dah omat cepetan kepon kakakak omat dia minta dikelepon ngapain lagi sih guys dia pengen ngucapin dia mau ngucapin pesan-pesan juga ini emang emang mau hilang di sosmed aja lemah kaya tapi aku masih ada weh aku mana-mana ayo kita nongkrong emang bareng emang bareng ayo emang cepetan tepon aja emang 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 kurang disini sama umat itu kan waktu pas tahun baru kemarin itu kan di dalam rumah ya cuma pake yang kompor kecil gitu kan kita biasanya pake areng guys pake areng kita belanja dulu ke keramat jati tiket masuknya lagi ya orang masuk ke rumah kita ada tiket box gitu tiketnya assalamualaikum lebaran kemarin sih enggak open house lagi pandemi iya beres udah ipuan sih jadi bikin ketupat dimakan sendiri nanti aku bawa daging sendiri deh Kak ya bagus ya guys jangan lupa sekalian bawa areng ya Kak disini areng susah emang luncak banget omah gak bisa pulang omah gak bisa pulang halo ini centil banget aminta banget ditepon halo aku belum ditelepon-ditelepon sih ya elah ini ini halo dulu assalamualaikum dulu nih banyak temen-temen di sini coba disapa dulu dong ini dari siapa elah hujan lagi PR banget dah udah di speaker oh udah di speaker udah aduh dari siapa nih aku ditelepon coba perkenalkan diri dulu coba coba ngomong ma ada yang bilang ma gua mendingan bawa daging daripada bawa cabai cabainya lebih marah daripada daging cepetan apakah ini ditungguin loh ini omah udah domelin opa ini dia malah ini an sendiri berbincang-bincang sama anaknya halo apa yang ditunggu coba perkenalkan diri dulu anda siapa kenapa ngulang lagi menurut di awal halo kenalin guys aku tantenya kesya namanya siapa aku sih biasanya sih dikenalnya tante kuluk-kuluk profesi apa profesi profesi anda apa ya banyak pokoknya jualan jasa jualan barang dagangan buka jastipan juga maruk ya kemaruk ya namanya juga mencari segengga segengga berlian ya halo Zulfikar bener-bener deh ma iya kan ma kakak kan dulu kan iklannya sama bapaknya Zika eh mau disepilin apa nih mau disepilin apa nih bersikasya bangun lagi udah ya aku mau udahan besok seolah pagi astagfirullahaladzim kakak kakak masih roma nih om dideleponnya lama beneran aku udahan mau udahan giliran ayah cuman sebentar yaudah ayah silahkan ngomong nih banyak yang dengerin ya ditanya-tanya dong tadi om ditanya-tanya giliran ayah dikembangin kurang apaan lagi sih emang yang ditanyain jadi gini pesan-pesan buat temen-temen Keisyah apa? kakak banyak-banyak minta maaf deh kak kayaknya kak kalian tuh keren banget temen-temennya Keisyah tuh keren banget terus? iya yang udah ada yang ngedem-in aku tetep mendukung Keisyah terus oke keren-keren banget deh salut banget terus gak nyangka sampe segitu mendukung Keisyahnya padahal kita gak gitu-gitu amat dukungnya Keisyah kalau keluarga ya terus-terus tapi kalian keren banget aku sering terharu kalau misalnya baca-bacain DM dari kalian pas si tisu mami bas ke si tisu mami bas lapin ingusnya mami bas ini si bas kentut melulu lagi ayah masa dia ngomongin emang penting disini kalau pas kentut lagi ditaruhin di teleponnya ya coba ya coba coba bas kentut doang gitu ini pasti lagi anak ini sudah dipaksa buat kentut dipaksa kentut gak kentut cepetan ya suruh kentut apa belum kentut-kentutin ini pasti pantat handphonenya ditaruh di pantatnya tapi kalau ditaruh di pantat balik lanter handphonenya baru taruh di mulut lagi cepetan ya lanjut lanjut ya apalagi iya udah kata-kata apa lagi kata-katain ke apa enggak pokoknya kalian keren banget udah ngedukung Keisha makasih banyak ya udah ngedukung Keisha selama ini terus dukung Keisha ya pokoknya nanti walaupun si Keisha udah gak di JKT 48 kalian tetep dukung Keisha ya pokoknya apapun yang terjadi dukung Keisha kalau si Keisha sebenarnya kayaknya udah agak-agak mood gitu buat terusin nanti setelah keluar dari JKT kayaknya dia udah gak semangat jadi harus kayak dipaksa-paksa buat bikin Youtube kayak gitu-gitu kayaknya dia udah gak semangat banget gitu kayaknya ya mungkin karena lagi down sih ya tapi ya makanya kalau misalnya kalian terus mendukung Keisha semangatin Keisha mudah-mudahan Keisha ke depannya bisa semangat lagi dan bangkit lagi amin 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 ayah kok template kok template banget sih speechnya terus minta maaf ya cipanya ya minta maaf aja nanti dispil-spil terus si Keisha-nya apalagi ya nanti yang dispil sebenarnya banyak foto-foto jeleknya tapi suka dimarahin sama Oma juga jangan yang itu dong jelek banget jangan yang itu dong jelek banget jadi serba-salah juga ya gitu ada ya kata Oma terlalu jelek untuk reposting gitu terus Oma jadi gimana nih mumpung di depan teman-temannya Keisha nih Oma kita jujuran aja deh nih Oma gimana nih udah boleh kan nih pasti-basti yang jelek-jelek banget itu jangan jelek-jelek banget tau Tuh Keisha aja gak boleh emang ayah mau yang kemarin yang foto nyuapin aja yang foto nyuapin sama Oma tuh sebenarnya gak boleh kata Oma jelek banget gitu si Keisha disitu gitu Oma tega banget sih gitu terus si Keisha juga DM ayah ya Allah tega banget gitu padahal cuman foto lagi disuapin doang aja disuapinnya sih gak apa-apa nongkrongnya itu duduknya kayak gitu gak apa-apa udah pada tau Keisha nongkrong Oma ya iya tapi kan kayak apa-apa sih terus-terus eh cepetan minta maaf ya ayah tuh banyak salah loh sama mereka minta maaf tuh minta oh iya ya Allah guys teman-teman aku minta maaf kalau aku ada salah terlalu emosian anaknya semua dihajar suka ngomong-ngomong yang gak jelas terus suka mungkin ada yang menyinggung perasaan dan hati teman-teman terutama Jod ya minta maaf ya gak usah ngomong disini lah kan minta maaf kak yaudah deh semoga nih maafin maafin ya semuanya ya diusahakan gak diulang lagi tapi kan rata cuman manusia ya lanjut hajar hajar saja ini kenapa sih ini komen-komen pada parah-parah banget ada yang fuck ada yang bangke Wajib banget udah 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 gak usah dibaca cukup kekualian aja oh iya baiklah ya maafin ya semua tante kadang-kadang hilap maka kak maafin ayah ya kak kalau suka spill-spil foto kakak besok dilakukan kelakuan kakak tapi ani minta maaf juga kan berarti gak dilanjutin tetep lanjutin besok minta maaf lagi lebaran 2 bulan lagi ih oma kita yang namanya umur kan gak tau oma asik minta maaf bisa kapan aja gak harus lebaran yaudah ada lagi udah aku ini lagi tergenang air matanya alah abis minta maaf tuh terharu gitu loh makasih ayah buka instagram khusus buat ayah, tapi jujur nih ayah juga buka instagram sama twitternya itu tuh buat kalian, lebih bisa spill spill foto sama kelakuannya, kesya dia sampe bilang sama suaminya biar diizinin punya sama ikan karena sama ini gak boleh biasa takut bertemu mantan alah eh nanti aku kasih liat kongkil nih ya gak apa-apa abis itu emang cemburuan saking sayangnya soalnya mas rimat mana bas ya elah dia minta pajaki lagi buat speech yaudah yaudah kalau gitu deh ya makasih ayah yaudah makasih ini juga mau nyari ini dulu mau nyari remote masih siapa pasang omah ketawa sampai ngompol-ngompol ke toilet mulu deh oh itu iklan ya maaf nih kentutnya bas belum keluar lagi nanti kalau keluar lagi ditelepon lagi ya yaudah 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 kalau gitu udah udah ya makasih ya semuanya sekali lagi makasih dan maafin ya tante ya sampai ketemu lagi di twitter dan ig tante oke tante udah guys kita baca gif ada kak Nur Latifah makasih udah kasih kak Farhan Justicia makasih juga ini udah maksudnya bukan berarti udah semangat ya everybody knows juga semangat dari tadi terus kak Aditya Gili 97 kak Wisnu BS kak Selo kak siapa lagi nih barusan udah masuk kak Farhan Justicia kak Kucing Bintaro nya Geisha kak HNF kayaknya namanya Hanif ya kak Indra kak Sonia kak Rahmat kak Yoran kak siapa lagi tunggu tunggu kak Firman kak Ram dan Ram tunggu ini mana sih ini aja naikin aja nah udah ini kan enak terus Kak Rizal juga makasih Kak Salsabila mana sih guys kak Selo udah belum udah kan ini aku dari atas baca ya bentar kamu tuh beda ya sama mama ya beda enggak sama aja kak Satrio si rambut biru wow rambutnya kece kapodo mampir coffee kopinya enak kak Soi karido 21 kak IB dan Masusila kak Skip SR Keisha kamang fauna dah kasih ya kak ini baru masuk ke Farhan juga tuh makasih ya kak baik banget sih kalian semua terus baca podium kak eh kita baca ini ya yang disini kita baca dari nomor 13 ada kak Yoran ada kak Avita kak Firman cabai kak Firman awis nubes kak Gilang Azir Rizky kasih sedih kak Indra kak IB dan Masusila kok ngajak ribut kak Satri usil rambut biru top 3 ada kak Farhan Justicia nomor 2 kak Sonia dan nomor 1 ada kak Selo yes terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih thank you thank you semuanya 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 yang bilang dia sangat semangat ini guys ini semangat aku yeee masih temenan sama ume enggak 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 oh enggak pertemuan sama dia itu semua cuma pura-pura konten omah ngapa dah kan kan aduh makasih ya semuanya besok kita bertemu di censuraku pajama drive kalau itu dulu dong visi dulu dong di video call bersama aku jam berapa guys jam 12 yeee yeee terus nanti kita kan pajama drive ya kan kita ketemu lagi abis pajama drive temu si jivy di teater juga oh oke semuanya selamat tidur ya Kak jiko dulu Kak sekali Kak biar mereka pada kangen sini mau pegangin mau as udah enggak bisa dipegangin aku bisa ya kan pakai yang gini-gini tangannya enggak cuman satu doang enggak kelihatan dari dokter dari dokter doang aduh deh nih kakak jiko selamat malam bagus yang bagus halo semuanya selamat malam jawab dong malam oh enggak gitu itu Kak gimana malam gitu terus gini dong wah ini nih wah ini nih wah ini nih Keisha I love you Keisha oh iya halo semuanya Keisha Keisha Ramadhani bisa diem gak kakak oh iya kei sorry bisa diem gak kakak ya tapi kakak kalau yo keribut wow sorry seperti kurang-kurang yang tangguh kurang-kurang yang serta untuk kalian halo aku Keisha terima kasih yeay Keisha 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 makin cakep aja Keisha 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 dipecat ya Keisha dipecat ya keisha dipecat ya keisha dipecat ya Makasih ya semuanya sudah Keisha Keisha Aduh Keisha menikahlah denganku Allah Allah aku masih kelas 2 SMA aku keluar gak langsung nikah juga sih guys ya gimana sih bahagia banget oh kak ada yang minta seno kak iya itu untuk penutupan oh ya nanti sekarang kita akan dada dulu bu kmc kmc terakhir kak apaan udah 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 mc semuanya kalian jangan tidur malem-malem ya iya gak iya jaga kesehatan jaga kesehatan jaga hati jaga pikiran jaga iman kak ada yang minta srk eh sr ss oh ss enggak bisa Oke udah aku screenshot ya semuanya Eh nontonnya aku screenshot juga Tunggu Kisya I love you banyak-banyak Banyak-banyak tuh Banyak yang request Request apa ya Kak Selaw Tadi gak kebaca Soleh Coba diulang tulisannya apa Iya makanya gak kebaca Kisya besok performnya liat kamera ya Mudah-mudahan di shoot ya Kak Terima kasih ya semuanya yang udah nonton Kita akan bertemu besok Ya guys yang itu ya Yang punya foto Kisya yang lucu-lucu yang bagus-bagus Tolong di share ya Aku pengen nge-save-nge-save Soalnya izin nge-save juga ya Kalau yang ada video-videonya yang Kisya atau apa Tapi gak bisa nge-save video udah di Twitter Tapi Kak Mama bisa Mama ituin dari apa Mama rekamen dari handphone gitu loh Kak Mama suka kayak gitu Tolong ya tapi aku izin nanti kalau itu mau aku save Buat pribadiku sih Ini aku udah mau tidur makanya aku kasih 25 bola Kalian jangan vote nomor satu karena aku tidak suka satu Nanti jangan lupa stok tisu buat besoknya siap Nanti aku kan soalnya juga Biasanya tuh yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain nanti juga minta sama aku gitu deh Jadi aku biasanya agak banyak Aku kayak udah tau gitu loh mereka gak punya tisu Apa aku belum lupa kak Kisya akbar Ini kakak kan yang gak sih Eh salah lagi ntar bukannya lagi yang ngasih Ini kakak bukannya gak sih Iya kan Sante jualan tisu Guys aku juga nih mau bilang ya Terima kasih banyak buat gift-gift selama ini yang pernah dikasih ke Kisya Kalian baik banget Itu Kisya seneng banget Bener-bener yang segitu senengnya dia dikasih gift sama kalian gitu loh Itu selalu unboxing kamar omong Kita selalu Nih ya bener-bener ini aku kasih tau ya Kita pulang dari show-nya Kisya Misalnya Kisya habis dapet gift Oh salah bukan dia weh Itu kita langsung menuju ke kamarnya oma Kita langsung unboxing rame-rame gitu loh Ngeliat Ih ini lucu Ini lucu Ini lucu Yang kayak gitu-gitu itu loh Jadi bener-bener yang bersyukur banget Dan berterima kasih banget ya Eh bukan lagi itu mah Salah orang lagi Mange banget Sumpah Salah weh Ya elah Maaf ya kak Maaf ya kak Beneran ya aku minta maaf Oh bener kok Ih kamu Eh ika kamu Ih keluar deh tuh Ih kamu Cubit nih Udah kita unvote Kita liat Untuk yang masalah yang after grade Nanti aja ya guys Apa sih ku nomor satu Aku untuk nomor satu Pokoknya makasih Kesya bener-bener Udah menjadi kesya yang berbeda Karena kalian Aku minta maaf Kalau ada salah-salah Keluarga ku ada salah-salah Kesya ada salah-salah Ya elah nih ayah nih lagi ngapain sih Sanggung banget nih orang Makasih ya semuanya Pokoknya terima kasih banyak ya Anaknya Pakomar live Yaudah pindah gisono Pindah guys, pindah guys Kita anaknya Agnes mau tidur Soalnya anak-anak akademi yang kena Gret Gret itu Mungkin mereka juga pada Pengen ngucapin Babayu-babayu juga Karena ini kan forum terakhir Besok gak sempet kan Ya besok kan gak bisa Tulang ke rumah udah bukan member Eh bisa kemarin Udah gak bisa ya Bukan member Udah gak member ya Jadi kan after KBC itu langsung Kak Apa 24 jam setelah Pelepasan KBC apa gimana sih Ya udah Udah abis KBC udah Langsung Bukan member gitu Iya lah Udah copet Kak Bisanya Oh gitu Yes Loh Kak kan Katanya masih boleh gitu Pake akunnya showroom Gak tau Itu belum Kita kan belum tau juga Itu masalahnya Pokoknya gitu KC lo gak apa-apa Gak minta maaf juga Gak apa-apa Kok KC lo gak ada salah Pokoknya Kalian gak ada salah Kalian baik banget Eh ada kali Gak tau Ini ya pokoknya nih kalian Aku selama KC Satu setengah tahun KC di JKT 48 Aku cuma menemukan satu Ada tweet Yang apa Yang menurut aku itu tidak pantas Dan itu aku langsung minta Bilang sama Kesya Kak Yang ini tolong di Tolong di Apa namanya Kak Aku kayak santainya Dan Kesya Kesya santai Tapi aku mungkin Sebagai ibunya Mungkin aku agak ngerasa Itu gak pantas Gitu loh Dan itu cuma tweet Itu cuma satu Di antara sekian banyak Tweet-tweet kalian Pokoknya kalian hebat banget sih Dan itu bukan yang biasa Bukan yang biasa Ngetweet-ngetweet Di tempat kakak Dan itu Emang orang-orang gak jelas Iya dan itu mereka marah juga kok Yang yang ngebaca itu Mereka pun marah juga Soalnya Kayak gitu Aku makasih banyak deh Pokoknya Bener-bener Kalian menghargai Kesya Sampai segitunya tuh Aku makasih banyak Makasih semuanya Enggak Disantep juga Gak Oh ya sama mamat Enggak Kenal juga yang manis Udah lupa juga sih Itu cuma satu Soalnya aku inget Karena itu bener-bener Aku langsung bilang Kesya nih tolong di block aja Gitu Yang Telat ngoshiin Ataupun Tidak mengoshikan Kesya That's okay Tenang aja Kalian tuh kan punya selera masing-masing That's okay That's okay tapi marah Gak apa-apa lah Kenapa sih Santai aja Yang telat dukung juga Gak apa-apa Emang jalan hidupnya Kesya di Jaketi Itu cuma sampai segini Mungkin dia nanti ada kesempatan Ini siapa tuh keluar Malah rejeki gak sih Makanya nanti Kalau misalnya kalian ada job-job apa Gitu gak apa-apa Hubungin Kesya Sekalian dong Kayak gitu ya Ya udah deh guys ya Selamat bobo ya Ayo selesai di skip ayah Oke oke Udah kepanjangan Makasih ya semuanya Aku yang terima kasih Makasih banyak pokoknya Buat semua-semuanya Uma mau bilang makasih lagi Uma sekali lagi Eh panjang banget Udah 4 jam Makasih Terima kasih oh Ya kan kakak Atas dukungannya Kalau kisah ada salah-salah Juga dimaafkan ya Iya lah Namanya manusia kan pasti ada hilaf-hilaf Terima kasih untuk gift-giftnya Dan diskonya barusan dari Kaselo Aduh Kaselo musim ngedisco aja nih Uma pengen goyang aja Dari Kak Indra sama Kak Hanif juga lagi Oh iya nih Makasih ya semuanya Makasih banyak Oh iya besok dress code jadinya apa Buat fisik Gak usah lah ribet lah Ya gak apa-apa kasih warna aja Ya gak ntar orang gak punya ribet lagi Gak usah katanya kak Gak usah bebas aja Santai-santai Santai aja Oke satu orangnya simple kok Terlalu simple Ya gak apa-apa Bagus Gitu Kakak mau seno Ada di sekolah gini Mana Mana Sebelum ada Oh mahal udah Buka Eh ada Bener ada Makasih Makasih Oh kata dia Lagi ngabisin bintang Ayah Udah Ya udah Juga belum ngabisin bintang Anas deh Anas mau ngabisin bintang dulu Ya udah Bentar ya guys Aku mau Mau ngabisin bintang dulu Bajar Kak Indra Itu tadi diskonya dua kali Kok gak ada disini Hah Makasih Oh omah pake ituan kali ya Omah pake Omah pake data ya Gak pake wifi Dia baju koko boleh lah Ada semuanya Good night We'll miss you Guys Oke aku juga akan miss you semuanya Tunggu kalau ngabisin bintang Bintang Kita masih bisa ketemu Aku juga masih main sosmed Emang aku langsung Ini Till we meet again ya Kei Nice to meet you Kei sih ya kasih senyum manis dong kak Ya Dadis kok Oh makasih kak Kasih elo Bye bye Gak sih lo Pake baju lab Boleh Semua apa aja Kalian boleh pake guys Asal jangan gak pake baju ya Good night semuanya Kake baju lab boleh gak kek Kasih ya diskonya kasih lo Boleh tadi aku udah bilang Senyum sampirnya kak Abis ini ke anaknya pak komar katanya Salam ya Salam ya Salam buat kak Feby Salam buat pak komar Dadah Dadah semua Tunggu seno Kakak mau seno katanya Gak bisa Seno Nah yang tadi kan kamu bilang kan Pas penutupan Seno Dadah Besok the real seno Eh kak selo mau pake daster Bener ya kak Ya awas kalo kagak ya Pake daster sambil bawa susu coklat ya kak Dan kawai upe nya Kiki Chups Kak Ahmad Kak JN Kak semuanya I love you guys Oke aku N ya guys Gua jadi ngeri Dadah Makasih banyak semua Makasih ya Dadah Senciao Gua ada Thank you Senciao Arigato 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 Gozemats Apa kau bawa ya? Kalo sama tidur apa bahasa Jepangnya? Ayasumi kali Hah? Ayasumi wala ya Oyasumi Ohyasumi Eh salah ya Eh salah ya Gak tau Teruskan langkahmu Oke kata kasih Oyasumi bener Oke kasih lo Amin Nikmati aja apa yang ada Sukuri aja apa yang ada Pokoknya guys Tolong ya Adalah anugrah Dirik lagu tuh Tolong Lagunya siapa ya? Tolong dukung Kesya terus Terima kasih Kesya masih butuh kalian di luar sana Jangan lupa kalo ketemu Kesya Tolong siapa-siapa ketemu Ya tangannya ga usah gini-gini juga kali Berasa Agnes ada di video itu gitu loh Mak Yaudah Dadah semuanya Good night Aku end Seno lagi kak? Satu sekali Seno Walah Disco lagi Walah Kau mau seno Walah Kak udah Please Gapapa besok aja Kapanan nge-stijuda nih kak? Kapanan sausage banget kasih bunga Lagi Lagi Seno lagi coba Seno Seno Dadah Good night all Thank you for the memories Bye Ih, memories apa? Maksudnya di JKT udah Oh iya Udah selesai Dadah, aku end ya Dia 1, 2, 3 Good night See you besok ya guys Sekalian harus semangat Dari bunga nih Salsa-sabila nih Makasih kak Kesalsa-sabila Dari bunga juga Bye-bye Kasian lu gak mau ngasih di sekolah lagi Ih, memang gak boleh kayak gitu Oh gak boleh ya 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 Dadah semuanya Good night 1, 2 Semangat ya besok ya Lagi habisin bintang katanya Katanya kak Wisnu BS Bentar, habisin bintang Jangan dong Dia habisin Sayang-sayang Dadah Dikasih semangat sama kak Abror Makasih ya Itu gak kalah sama aku tau Oh gitu Iya Iya Tadi semuanya Semangat ya besok Oh, saja sedih Awas, kalau kesel besok nangis ya Guys, besok kalau kesel nangis kita apain guys Bye-bye Ato Oma yang mencet, Oma Simpen buat kesebelah Oma yang mencet nih Cepet Oma yang mencet Kak Firman, kak bilang ngasih lu Oma yang mencet Oma yang mencet Ya udah aku aja Gak nyampe tangan nombor Makasih kak Firman Makasih semuanya I love you guys Kita arak Lucu juga tuh Dia arak pake baju begituan Danda Dari teater ke CGV CGV balik ke teater Nih, pencet nih Kita sayang Dadah Jadi akun Twitter Oh ya Guys, untuk penjelasan masalah akun sosmed Keisha Ntar aja itu Itu nanti ya Apa Gak usah kita bahas sekarang Besok Jadi secepatnya pasti Keisha akan menyapa kalian Mau itu di akun baru Ataupun bagaimana lah Udah, udah Santai-santai semuanya Kita akan bertemu di social media Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Sena Dadah, kak Sonia Dadah, semuanya Assalamualaikum Hei, semua Kita ketemu besok Pagi